Keyboard Immortal Season 122, Terlalu Cerdas Yu Yan Luo terdiam, dia benar-benar tercengang, apakah Yan Suihen memukul kepalanya atau semacamnya? Yan Suihen juga hampir pingsan, mengapa dia datang dengan alasan bodoh seperti itu? Sementara itu, Yun Jianyu hampir tertawa terbahak-bahak. Wanita batu dingin biasanya anggun dan malaikat, namun hari ini, dia sebenarnya sangat lambat. Itu sebenarnya sangat lucu. Yu Yan Luo menatap Zuan tanpa ekspresi, menunggu penjelasan darinya. Anda telah berhasil mengendalikan Yu Yan Luo untuk plus 299 plus 299 plus 299. Anehnya, bagaimanapun, Zuan menangis, Hah, Sekte Master Yan, mengapa kamu ada di sini? Petik 2. Yan Suihen terdiam, dia telah memanggilnya, kakak, tidak lama sebelumnya. Namun sekarang, itu telah kembali ke, Master Sekte, lagi. Anda telah berhasil mengendalikan Yan Suihen untuk plus 233 plus 233 plus 233. Yan Suihen tiba-tiba menyadari bahwa Zuan dengan panik menunjuk ke arahnya dengan matanya. Dia tidak bisa menahan tawa dalam hati. Wajahnya tampak seperti berkedut atau semacamnya, itu benar-benar jelek. Tetapi dia akhirnya bereaksi pada akhirnya, dengan mengatakan, Saya pikir saya sudah cukup pulih, jadi saya mencoba untuk terbang, tetapi secara tidak sengaja akhirnya jatuh di sini. Aku tidak sengaja mengganggu kalian berdua. Yu Yan Luo tanpa ekspresi, apakah Anda menganggap saya bodoh? Jika Anda tidak sengaja jatuh di sini, mengapa Little White tahu bahwa Anda bersembunyi di sana? Tapi itu bukan waktunya untuk mengekspos wanita lain. Dia hanya bisa diam-diam menerima alasan itu. Yan Suehen juga tahu alasan yang dia buat bersama tidak akan bisa menipu wanita lain. Dia sangat malu, dia ingin menggali langsung ke papan lantai dan menghilang. Namun, dia hanya bisa berkata, Karena ini sudah larut malam, maka aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Dalam hati, dia merasa sangat cemberut. Dia telah mengejar Yu Yan Luo dengan penuh semangat dan mendominasi hanya beberapa hari sebelumnya. Namun sekarang, dia sebenarnya bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya di depan wanita lain. Dia bahkan harus berbicara dengan hati-hati. Ini semua salah si bocah Zuan. Anda telah berhasil mengendalikan Yan Suehen untuk plus 433 plus 433 plus 433. Zuan merasa sedih. Aku di sini mencoba mencari alasan untukmu, untuk apa kau marah padaku. Tapi tunggu, kenapa hanya Yan Suehen yang keluar sendiri? Saya berharap Sekte Master Yan cepat pulih, kata Yu Yan Luo, menenangkan diri lagi. Bagaimanapun, dia adalah tuan rumah, dan status wanita lain itu istimewa. Sebagai tuan rumah, dia tidak bisa pergi terlalu jauh. Yan Suehen anehnya merasa bersalah ketika mereka melakukan kontak mata dan dengan cepat menghindari tatapan Yu Yan Luo. Dia memaksakan senyum dan mengangguk sebelum dengan cepat pergi. Di belakang pembatas, Yun Jianyu menghela nafas lega. Benar saja, wanita sedingin batu ini sangat bingung sehingga semua perhatiannya tertuju pada Yu Yan Luo. Dia benar-benar lupa tentang membalas dendam padaku. Wanita dingin batu ini masih agak terlalu mudah malu. Jika dia berasal dari Sekte Suci kami, dengan sifatnya, dia benar-benar tidak akan bersenang-senang. Setelah Yan Suehen pergi, ekspresi Yu Yan Luo berubah menjadi sangat dingin. Dia berkata kepada Zuan, Siapa yang mengira bahwa kamu bahkan bersekongkol dengan Sekte Master Yan? Anda telah berhasil mengendalikan Yu Yan Luo untuk plus 198 plus 198 plus 198. Zuan menjawab, dengan senyum pahit, Yan Luo, kamu salah paham. Dia hanya datang mengunjungiku. Dia hanya bersembunyi di sana karena dia takut terjadi kesalahpahaman. Oh, jika kalian berdua benar-benar tidak bersalah, mengapa kamu takut akan kesalahpahaman? Yu Yan Luo mencibir. Ini sudah tengah malam, situasi seperti ini dapat dengan mudah menyebabkan kesalahpahaman. Anda tahu statusnya istimewa. Dia mungkin berpikir bahwa semakin sedikit komplikasi yang ada, semakin baik. Tapi dia tidak menyangka akan terekspos pada akhirnya, jelas Zuan. Dia tiba-tiba bertanya, Benar, apakah anda memiliki batu rekaman di sini? Alis cantik Yu Yan Luo berkerut. Dia bertanya, mengapa kamu membutuhkannya? Zuan menjawab, Kamu tahu aku meninggalkan Cloud Center Komanderi dengan tergesa-gesa untuk menyelamatkanmu, tapi aku tidak menyangka akan terjebak di Ranjau sesudahnya. Sekarang, saya jauh di dalam wilayah Ras Iblis, jadi saya harus menghubungi utusan kekaisaran, kan? Kalau tidak, aku mungkin sudah menjadi buronan saat aku kembali. Yu Yan Luo sedikit melunak ketika dia memikirkan bagaimana Zuan berada dalam situasi ini karena dia. Dia mengeluarkan cermin rekaman dari kantong penyimpanan ke samping dan memberikannya kepadanya, berkata, Saya memiliki cermin rekaman, tetapi jika anda ingin merekam pesan yang panjang, batu ki yang ada di dalamnya mungkin tidak cukup. Saya akan meminta klan untuk membawakan anda lebih banyak besok. Petik 2 Yun Jianyu berpikir dalam hati, bagaimanapun juga Yu Yan Luo adalah pemimpin klan yang kaya. Dia benar-benar membuang kekayaan dengan mudah. Kemampuan Zuan untuk merayu benar-benar berada pada level yang sama sekali berbeda. Zuan angkat bicara lagi, berkata, Tidak perlu, saya tidak akan menghabiskan terlalu banyak waktu. Beberapa batu ki yang saya miliki seharusnya sudah cukup. Anda baru saja kembali ke wilayah Ras Ular, jadi anda harus memegangnya untuk meningkatkan opini publik. Petik 2 Ekspresi Yu Yan Luo sedikit meredah ketika dia mendengar ekspresi pertimbangan Zuan. Namun, dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Aku hampir jatuh cinta pada trikmu. Berhentilah mengubah topik dan beritahu saya apa sebenarnya yang anda dan Yan Sui Hen lakukan di ruangan ini. Petik 2 Zuan merasa bahwa situasinya telah menjadi sangat menyebalkan. Kenapa dia tidak membiarkan masalah ini selesai? Tapi Yan Sui Hen bukan biru kecil, mereka berdua benar-benar tidak melakukan apa-apa. Dia memiliki hati nurani yang bersih ketika dia berkata, Tidak ada, sungguh. Dia hanya membantu saya menerapkan beberapa obat. Petik 2 Dia membantumu menggunakan obat. Mata Yu Yan Luo melebar. Sosok Yan Sui Hen yang dingin dan arogan muncul di benaknya. Rasa dingin itu adalah sesuatu yang bisa diarasakan bahkan dari jauh. Seorang wanita seperti itu akan membantu seorang pria mengoleskan obat, dan dengan melepas pakaiannya, tidak kurang. Yun Jian Yu menganggup dalam simpati yang mendalam. Dia sudah membentuk kecurigaan yang sama ketika dia melihat Yan Sui Hen bersembunyi di balik pembatas. Dia sama terkejutnya saat itu. Huff, wanita batu dingin, bukankah karaktermu benar-benar berantakan sekarang? Mari kita lihat bagaimana anda akan mempertahankan tindakan itu di masa depan. Apakah ada masalah? Zuan bertanya dengan bingung. Ya, tentu saja ada. Yu Yan Luo menjawab, tetap tanpa ekspresi. Sepertinya aku datang di saat yang tidak tepat. Zuan hanya berasumsi bahwa dia marah dan dengan cepat berkata, Tidak, 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 kamu datang pada waktu yang tepat. Apa maksudmu, waktu yang tepat? Saya akhirnya merusak waktu bahagia anda, Yu Yan Luo membalas, tampaknya sangat kesal. Zuan menelan ludah dan berkata, Yan Luo, jangan menakutiku seperti itu. Kamu bisa memukulku dan mengutukku, tapi jangan seperti itu. Aku tidak bercanda denganmu, kata Yu Yan Luo, terdengar terkejut dengan reaksi Zuan. Dia melanjutkan, Jika saya datang sedikit lebih lambat. Yah, ini sudah larut malam. Dengan hanya seorang pria dan wanita saja bersama-sama, siapa yang tahu? Kalian berdua mungkin sudah selangkah lebih dekat. Petik 2. Zuan tercengang. Sementara itu, Yun Jianyu memberinya pandangan sekilas, berpikir, apakah ada yang salah dengan wanita ini? Ketika dia melihat ekspresi Zuan, Yu Yan Luo dengan cepat berkata, wanita lain akan menjadi satu hal, tetapi saya sebenarnya sepenuhnya mendukung Anda dalam menangkapnya. Pikirkan tentang itu, dia seorang Grandmaster, dan bahkan master dari White Jade Sek. Jika dia menjadi wanitamu, tidakkah kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan? Tentu saja, ada hal lain yang tidak dia katakan. Dia masih ingat dengan jelas dikejar oleh Yan Suen beberapa hari sebelumnya. Mereka bukan lagi musuh, jadi dia tidak bisa membalas dendam saat ini. Namun, jika Yan Suen menjadi wanita Zuan juga, karena Yu Yan Luo adalah orang pertama yang mengkonfirmasi hubungannya dengan Zuan, Yan Suen harus dengan hormat memanggilnya, kakak perempuan. Pikiran itu saja membuat senyum lebar di wajahnya. Mata Yun Jianyu berbinar, itu sebenarnya tidak terdengar seperti ide yang buruk. Dia berpikir, jika Yan Suen berhasil ditangkap oleh Zuan, maka sebagai senior Zuan, bukankah dia harus melayani saya dengan hormat di masa depan? Yang terpenting, jika Tuan dan murid adalah milik orang yang sama, dia bisa menyebarkan berita kemana-mana. Mari kita lihat bagaimana wanita itu masih bersikap sombong. Orang-orang biasa semua menyembah Yan Suen seolah-olah dia abadi. White Jade Sek telah berhasil meyakinkan dunia tentang itu. Jika citranya runtuh, bukankah Sekte Suci kita akan bangkit, menghancurkan Sekte Giyok Putih sepenuhnya di bawah kaki kita? Yun Jianyu sangat bersemangat sehingga dia hampir tertawa terbahak-bahak. Om, ku rasa itu tidak terlalu pantas, kata Zuan. Dia benar-benar berkeringat sekarang. Dia benar-benar tidak menyangka Yu Yan Luo memiliki ide seperti itu. Apa yang tidak pantas tentang itu? Yu Yan Luo mendengus. Menurut saya, Yan Suen saja tidak cukup. Yun Jianyu itu tampaknya juga memiliki niat baik terhadapmu. Keduanya terluka parah sekarang, ini adalah situasi luar biasa yang tidak dapat dialami orang lain. Anda harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik dan mengambil keduanya sebagai istri Anda. Kemudian, baik pemimpin jalan yang benar dan jahat akan menjadi wanitamu. Petik 2 Jika itu terjadi, Anda benar-benar akan dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di dunia ini. Yun Jianyu baru saja menonton drama dengan gembira. Tetapi ketika dia mendengar itu, senyumnya langsung membeku di wajahnya. Bab 1212 Pada saat itu, bahkan Zhu An tidak bisa menghentikan situasi lagi. Dia memutuskan dia mungkin juga menyerah. Eiterwe, terlalu banyak kekacauan telah terjadi hari itu, jadi satu lagi tidak akan membuat banyak perbedaan. Yun Jianyu merasa lebih muram. Orang seperti apa dia? Dia adalah eksistensi yang dikenal sebagai penuai kematian di seluruh dunia, seseorang yang reputasinya membuat anak-anak berhenti menangis di malam hari. Namun sekarang, mereka benar-benar berkomplot melawannya. Bagian terburuknya adalah bukan Zhu An yang menyarankannya, melainkan Yu Yanluo. Dia bahkan tidak tahu bagaimana melampiaskan kebencian yang dia rasakan dengan benar. Ini semua salah bocah sialan itu. Anda telah berhasil mengendalikan Yun Jianyu untuk plus dua nol dua plus dua ratus dua plus dua ratus dua. Zhu An memperhatikan poin rage yang mengalir dari beken ketika Yu Yanluo tiba-tiba bertanya, antara Yun Jianyu dan Yan Suehen, mana di antara mereka yang lebih kamu sukai? Yun Jianyu marah pada awalnya, tetapi dia dengan cepat mengangkat telinganya ketika dia mendengar itu. Untuk beberapa alasan, dia sangat peduli dengan jawaban Zhu An atas pertanyaan itu. Dia mungkin lebih menyukai wanita dingin batu itu, kan? Lagi pula, orang-orang di dunia ini semua menyukai penampilannya yang menyendiri dan seperti peri. Zhu An merasa kulit kepalanya mati rasa. Kak, apa kamu mencoba membunuhku dengan pertanyaan ini? Dia tidak tahu bagaimana menjawab sama sekali. Terlepas dari apa yang dia katakan, dia akhirnya akan menyinggung yang lain. Tentu saja, Yun Jianyu adalah satu-satunya yang ada di sana, jadi dia bisa memilih untuk sedikit condong ke arahnya. Tapi mengetahui Yun Jianyu, dia mungkin akan bertingkah sombong di depan Yan Suehen sesudahnya. Pada saat itu, dia benar-benar akan menyinggung Yan Suehen. Sementara itu, Yu Yan Luo sudah mulai berpikir keras sendiri. Orang-orang semua menyebut Yun Jianyu iblis yang membunuh tanpa berkedip, sementara mereka menganggap Yan Suehen peri murni dan suci. Tapi menilai dari interaksi saya baru-baru ini dengan mereka, saya benar-benar merasa bahwa Yan Suehen sedikit lebih ganas, Yun Jianyu sebenarnya lebih baik, dan dia memperlakukanmu lebih baik. Sebelumnya, dia dikejar oleh Yan Suehen, hampir menyebabkan kematiannya dan Zhu An. Tidak mungkin dia tidak merasakan dendam. Yun Jianyu tersenyum lebar. Gadis ini tidak hanya terlihat cantik, tetapi juga berbicara dengan baik. Saya suka orang ini. Zhu An menghela nafas lega. Syukurlah Yu Yan Luo tidak berbicara buruk tentang Yun Jianyu, jika tidak, siapa yang tahu apa yang akan terjadi. Tapi ekspresinya dengan cepat menegang, karena dia bisa merasakan siluet indah di kejauhan dengan cepat melihat ke belakang. Siapa lagi selain Yan Suehen? Dia melompat ketakutan. Bukankah dia terluka sekarang? Jangan bilang dia masih bisa mendengar Yu Yan Luo berbicara di belakangnya dari jarak sejauh itu. Untungnya, Yan Suehen berhenti tepat di luar pintu. Kemudian, dia berkata dengan suara yang jelas dan dingin, penyihir, baik atau buruk, kamu juga seorang Grandmaster. Apakah Anda benar-benar perlu bersembunyi di balik pembatas itu dan menguping dua kekasih? Ternyata setelah melarikan diri dengan sangat malu, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah sangat menderita, tetapi akhirnya membantu Yun Jianyu. Dia menjadi tidak bahagia semakin dia memikirkannya, merasa bahwa dia gagal membuat pertunjukan yang bagus. Karena itu, dia memutuskan untuk kembali dan menangkap Yun Jianyu yang lengah. Hah, Yu Yan Luo berseru, tercengang. Dia menata pembatas besar dengan tidak percaya. Dia tiba-tiba teringat bagaimana Yan Suehen menggosok pantatnya ketika dia muncul dari balik pembatas, hampir seolah-olah dia telah ditendang keluar. Karena itu, tak perlu dikatakan siapa yang bersembunyi di balik pembagi itu. Melihat dia baru saja diekspos, Yun Jianyu berjalan keluar dengan canggung dan bertanya, apakah kamu percaya padaku jika aku memberitahumu bahwa aku pergi jalan-jalan? Yu Yan Luo terdiam, apakah Anda pikir saya idiot? Haha, aku mengganggu obrolanmu. Saya akan pergi dulu, kata Yun Jianyu. Dia merasa bahwa tinggal di sana akan terlalu canggung, jadi dia pergi dengan cepat. Dia harus membalas dendam pada Yan Suehen dengan benar setelah ini. Wanita itu berani menjualku. Sepertinya dia membutuhkan pukulan yang bagus. Segera setelah itu, Yan Suehen mengeluarkan teriakan alarm dari luar. Suara dua wanita yang bertarung secara bertahap memudar ke kejauhan. Di lain waktu, Zuan benar-benar akan khawatir bahwa Yun Jianyu akan mengambil kesempatan untuk membunuh Yan Suehen saja. Bagaimanapun, mereka telah menjadi musuh seumur hidup. Tapi dilihat dari interaksi mereka baru-baru ini, dia tahu bahwa hubungan kedua wanita itu istimewa. Yun Jianyu hanya akan memukulnya, tetapi tidak akan melakukan apapun untuk membahayakan hidupnya. Sekarang, sakit kepala terbesar ada di hadapannya. Dia dengan cepat memulai, Yan Luo, saya bisa menjelaskan. Bukan itu yang kamu pikirkan. Sebuah bantal menghantam wajahnya sebelum dia bahkan bisa menyelesaikan kalimatnya. Yun Jianyu benar-benar hancur. Begitu banyak orang telah melihat penampilannya yang paling intim di antara sepasang kekasih. Dia bahkan berbicara tentang dua dari mereka ketika mereka benar-benar ada di sana. Hal yang paling sulit untuk diterima adalah bahwa Zuan tahu mereka ada di sana, namun tidak mengatakan apa-apa. Dia akhirnya mempermalukan dirinya sendiri sebagai hasilnya. Anda telah berhasil mengatur Yu Yan Luo untuk plus 555 plus 555 plus 555. Dia tidak menunggu Zuan mengatakan apapun. Dia dengan cepat mengenakan pakaiannya dan pergi tanpa berbalik. Zuan mencoba menangkapnya, tetapi dia tidak bisa menangkapnya. Dia hanya bisa melihat saat dia pergi. Dia tahu upaya apapun untuk menjelaskan dirinya sendiri akan sia-sia pada saat itu. Karena itu, mungkin lebih baik membiarkannya sedikit tenang terlebih dahulu. Huh, apa yang kulakukan untuk membuat semua orang kesal? Jika hanya salah satunya, malam itu pasti akan menyenangkan. Tetapi dengan mereka semua datang bersama-sama, bahkan Zuan yang berpengalaman pun tidak bisa menyulap semuanya. Ini adalah contoh sempurna dari, semakin banyak orang yang terlibat, semakin banyak hal yang kacau. Tak berdaya untuk melakukan hal lain, dia hanya bisa duduk di tempat tidurnya, benar-benar menyerap si sapil seratus ramuan. Kemudian, dia mengeluarkan cermin rekaman dan menggambar satu set rune khusus di permukaan. Itu adalah tanda khusus yang berhubungan dengan cermin rekaman utusan kekaisaran. Dengan kata lain, itu mirip dengan nomor telepon di dunia sebelumnya. Setelah beberapa saat, permukaan batu giok berdesir, dan batu ki di cermin mulai menipis dengan kecepatan yang mengerikan. Zuan dengan cepat mengeluarkan setumpuk batu ki dari brilliant glass bed miliknya dengan ketakutan. Komunikasi telepon di dunia sebelumnya disalurkan melalui berbagai stasiun pangkalan, tetapi di dunia ini, dua cermin perekam pada dasarnya adalah peer-to-peer dan membutuhkan energi yang menakutkan. Tidak heran bahkan klan besar pun sering menggunakan metode seperti itu, kecuali jika mereka memiliki informasi penting yang sensitif terhadap waktu. Jika saya datang dengan sesuatu seperti stasiun pangkalan dan menciptakan jaringan komunikasi, bukankah saya akan menjadi orang terkaya di dunia? Siapa yang perlu peduli dengan Zao Hao dan Kaisar Iblis? Keduanya mungkin harus bergantung padaku untuk meminta bantuan kalau begitu. Sementara Zuan memikirkan pikiran-pikiran indah, riak-riak itu berangsur-angsur menjadi tenang. Kemudian, seorang penatua yang cemas muncul di layar, ekspresinya penuh kewaspadaan. Paman yang terhormat, Zuan dengan cepat berkata dalam salam. Sang Hong sangat gembira ketika dia melihat Zuan di sisi lain. Dia berseru, ini benar-benar kamu. Dia baru saja menerima informasi bahwa batu rekaman mereka bertingkah. Itu tidak menampilkan Rune Kaisar, melainkan serangkaian tanda yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Naluri pertamanya adalah untuk menutup telepon, karena konsumsi batu ki setiap penggunaan sangat besar. Namun, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia tahu bahwa batu perekam menerima panggilan yang sangat sedikit, mungkinkah itu Ah Su? Syukurlah hasilnya tidak mengecewakan. Sebelum Zuan sempat menjawab, Sang Hong menangis dengan marah. Ah Su, kemana saja kamu pergi? Apakah Anda tahu berapa banyak orang yang mulai mencurigai Anda? Cepat dan kembali. Zuan bisa merasakan betapa besar tekanan yang dirasakan Sang Hong hanya dari beberapa kata itu. Dia menjawab, Saya telah membuat paman khawatir. Tapi aku takut, aku tidak akan bisa kembali untuk beberapa waktu. Kenapa kamu tidak bisa kembali? Jangan bilang kamu berada di wilayah ras iblis atau semacamnya. Sang Hong mencibir, bocah ini benar-benar terjebak dalam keinginannya. Apakah Anda tidak tahu bahwa jika berita ini keluar, tidak akan ada tempat yang tersisa untuk Anda di seluruh dunia ini? Zuan menjawab dengan senyum pahit, Aku tepatnya di antara ras iblis. Kalau tidak, saya tidak akan menggunakan batu rekaman untuk menghubungi Anda. Petik 2 Sang Hong tercengang. Ekspresinya tiba-tiba berubah, berubah menjadi kekecewaan saat dia bertanya, Kamu mengikuti Yu Yan Luo ke wilayah ras iblis. Dia benar-benar feme fatale. Dia benar-benar meninggalkan segalanya demi wanita itu. Lalu bagaimana dengan Little Kin? Bagaimana dengan Zheng Dan? Bagaimana dengan klan Sang kita? Zuan tahu bahwa Sang Hong telah salah paham. Dia dengan cepat menjelaskan, Paman, bukan itu yang kamu pikirkan. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba, kemudian, dia menggambarkan semua pertemuannya di tambang klan Yu. Mata Sang Hong melebar. Dia bertanya, Kalian semua dikubur di dalam. Tambang klan Yu runtuh bahkan membuat bangunan yang tak terhitung jumlahnya di Cloud Center Commandery Runtuh. Mudah untuk membayangkan betapa berbahayanya itu berada tepat di tengah-tengah semua itu. Untungnya, ada formasi transportasi di kedalaman tambang, jadi kami bisa melarikan diri. Zuan terdiam, masih merasa ketakutan. Dia hampir dimakamkan di sana selamanya. Tunggu, kamu bilang Master Sekte Yan dari White Jade Sek bersamamu. Sang Hong bertanya, tiba-tiba menyadari sesuatu. Ini bukan hanya dia, Yun Jianyu dari Sekte Iblis juga ada di sini, jawab Zuan. Dia dan Sang Hong sudah ditakdirkan untuk berbagi kehormatan dan aib bersama. Tidak perlu menyembunyikan sesuatu darinya. Wajah Sang Hong berubah sepenuhnya merah. Dia ingin mengatakan sesuatu beberapa kali, tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa berseru, kamu benar-benar luar biasa. Reaksinya tidak mengejutkan. Lagi pula, pria mana di dunia ini yang bisa memiliki Yan Suhen dari Sekte Giyok Putih dan Yun Jianyu dari Sekte Iblis di sisi mereka. Bahkan Kaisar saat ini tidak bisa mencapai itu. Setelah memikirkannya, Sang Hong berkata, ini adalah kesempatan yang sangat langka. Anda dapat menggunakan waktu ini untuk menangkap Yan Suhen. Tidak, kamu harus melakukannya. Zuan tercengang. Bab 1213. Tampaknya tidak menyadari keterkejutannya, Sang Hong melanjutkan, Yayasanmu terlalu dangkal. Klan Sang kami tidak dapat dibandingkan dengan klan-klan dengan sejarah panjang dan dukungan yang luar biasa. Jika Anda memiliki Yan Suhen di pihak Anda, lupakan fakta bahwa dia sendiri adalah seorang Grandmaster terkenal, dia memiliki Sekte Giyok Putih di belakangnya. Kekuatan itu tidak akan kalah dengan klan besar dengan cara apapun. Petik 2. Dia sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu dan melanjutkan, Benar, cobalah untuk tidak menyinggung Yun Jianyu. Dia adalah Master Sekte Iblis, dan statusnya spesial. Itu tidak akan terlalu bermanfaat bagimu. Petik 2. Zuan terdiam. Dia bertanya, Paman, apakah kamu minum terlalu banyak malam ini? Apakah Anda tidak melebih-lebihkan saya terlalu banyak? Petik 2. Hal-hal yang Sang Hong katakan. Itu mengingatkannya pada saat dia masih kecil, dan dia berfantasi tentang apakah dia harus menikahi Liu Yifei atau Gao Yuan Yuan, satu, tetapi pada akhirnya, pikiran-pikiran itu pada akhirnya tidak berarti apa-apa. Sang Hong berkata dengan ekspresi aneh, kamu bahkan bisa berurusan dengan seseorang seperti Yu Yan Luo, jadi aku yakin itu akan baik-baik saja. Siapa Yu Yan Luo? Kecantikannya telah mengejutkan dunia selama bertahun-tahun. Di masa lalu, dia telah mencuri hati Tuan Muda yang tak terhitung jumlahnya di ibu kota. Di masa lalu, Sang Hong bisa melihatnya sekilas. Kemudian, dia akhirnya memimpikannya selama hampir satu tahun penuh, hanya membebaskan diri setelah waktu yang lama. Bahkan Yang Mulia dan Raja Ki telah tergoda, tetapi tak satu pun dari mereka berhasil. Adapun Klauchen terduke, semua yang tahu telah sangat menyadari bahwa dia hanyalah perisai yang diciptakan Yu Yan Luo untuk menghindari masalah lebih lanjut. Jika bahkan kekasih dalam mimpi pria tak berujung telah dilakukan oleh Zuan, wanita apa yang tidak bisa dia tangkap. Sang Hong bahkan memikirkan sesuatu yang aneh, jika putrinya sendiri bisa menjadi saudara perempuan Yu Yan Luo dan Yan Suen, sepertinya itu bisa menciptakan peluang untuk panjat sosial. Tapi dia dengan cepat mencekik pikiran itu begitu pikiran itu muncul. Huff, putriku sendiri adalah wanita terhebat di seluruh dunia. Zuan terdiam. Dia telah dibakar habis-habisan oleh gadis-gadis itu hari ini, dia benar-benar tidak ingin melanjutkan membahas hal-hal seperti itu lagi. Dia mengubah topik pembicaraan, bertanya, seperti apa situasi di Cloud Center City sekarang? Bagaimana paman menangani kepergianku? Melihat mereka telah kembali ke topik utama, Sang Hong juga memulihkan ketenangannya yang biasa. Dia menjawab, Su Yu sudah lama mencari Yu Yan Luo tanpa hasil. Dia mulai menyerah. Alasan utamanya adalah bahwa tambang klan Yu telah runtuh, yang jauh lebih serius daripada pelarian Yu Yan Luo. Dia telah mengorganisir bantuan bencana saat mencoba memulihkan tambang. Sayangnya, hasilnya sangat sedikit. Zuan menghela nafas dan berkata, itu adalah gempa bumi yang hebat, saya tidak berpikir itu dapat dipulihkan dalam waktu dekat. Itu benar, kata Sang Hong sambil mengangguk. Sisi Cloud Center Duque sangat damai. Saya pernah mendengar bahwa dia pergi ke pengasingan lagi. Dia tetap diam selama masa-masa sulit ini. Mau tak mau aku merasa bahwa dia hanya menahan segalanya. Petik 2 Zuan praktis berkeringat saat dia menjawab, Paman tidak perlu khawatir tentang sisi Cloud Center Duque, dia mungkin benar-benar baru pulih dari lukanya. Untungnya, sebelum dia menyelamatkan Yu Yan Luo, dia telah menyatakan kepada seluruh dunia bahwa dia sedang beristirahat di pengasingan menggunakan identitas Cloud Center Duque. Bahkan setelah dia pergi, tidak ada yang curiga. Oh, jawab Sang Hong. Ketika dia mendengar kepastian Zuan, dia juga santai. Lagi pula, dia tidak memiliki banyak konflik dengan Cloud Center Duque. Bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi, itu akan menjadi kekhawatiran Suyu. Dia memikirkan hal lain dan berkata, Baiklah, ceritakan tentang cacing kematian itu. Kami perlu memastikan informasi kami cocok, sehingga dapat dianggap sebagai misi rahasia Anda. Dengan begitu, Anda akan memiliki alasan jika yang mulia mempertanyakan Anda. Selanjutnya, kita dapat mengambil kesempatan ini untuk melakukan serangan balik terhadap Suyu. Dia adalah pejabat paling kuat dari Cloud Center Komanderi, tetapi meskipun sesuatu yang begitu besar terjadi, dia tidak tahu. Dia malah harus bergantung pada orang lain untuk mengurusnya, yang bisa dianggap sebagai kegagalan besar untuk melakukan tugasnya. Zuan tercengang saat mendengarkan Sang Hong berbicara tentang rencananya selanjutnya. Para pejabat ini benar-benar tangguh dan kejam. Dia bahkan mampu mengeksploitasi sesuatu yang bahkan tidak pernah saya pikirkan. Bahkan jika Suyu tidak mati, lapisan kulitnya akan dicukur. Dia diam-diam bersuka cita. Untungnya, Sang Hong sepenuhnya di sisinya. Tidak hanya dia tidak perlu takut memiliki musuh yang menakutkan seperti itu, Sang Hong bahkan akan membantunya menghadapi musuh lain. Kau sudah bekerja keras, Pak Aman. Benar? Apakah ada kabar dari ibu kota? Kami sudah pergi begitu lama. Qin kecil. Mereka tidak punya siapa-siapa untuk merawat mereka. Mau tak mau saya merasa sedikit khawatir, kata Zuan. Dia awalnya bermaksud untuk bertanya tentang Zheng Dan, tetapi dia tidak bisa benar-benar hanya bertanya tentang saudara iparnya, bukan. Dia hanya bisa menggunakan Sang Qin sebagai dalih. Ketika dia mengingat adegan dari malam itu, dia merasa sangat bertentangan. Hubungan mereka benar-benar terlalu aneh. Sang Hong merasakan sedikit kelembutan ketika mendengar Zuan bertanya tentang Sang Qin. Dia menjawab, Cloud Center terlalu jauh dari ibu kota, dan tidak mungkin kita bisa menggunakan cermin rekaman untuk mengobrol tentang urusan keluarga. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Ibu kotanya tidak seperti tempat lain, dan Little Qin selalu cukup tajam. Dengan Zheng Dan untuk membantunya, seharusnya tidak ada masalah. Itu bagus kalau begitu. Zuan menghela nafas lega. Dia melanjutkan, Paman juga bisa mengirim kembali surat, jadi mereka tidak akan mengkhawatirkan keselamatan kita. Sang Hong tahu Zuan ingin memberitahu mereka bahwa dia aman dan sehat. Dia berkata sambil tersenyum, pastikan untuk berhati-hati di luar sana. Tidak peduli betapa indahnya dunia luar, jangan lupakan kehangatan rumah. Jangan khawatir, Paman. Saya akan kembali sesegera mungkin, jawab Zuan dengan senyum canggung. Sang Hong dengan jelas memperingatkannya untuk tidak tergila-gila dengan dunia kenikmatan Indria. Tapi Sang Hong juga secara implisit menyatakan bahwa dia sudah memperlakukannya seperti anggota keluarganya sendiri, entah itu karena Sang Kin atau Zeng Dan. Bagus. Saya akan mencoba untuk mengulur sedikit lebih lama di sini, tetapi saya dapat menunda paling lama tiga bulan sebelum kita harus kembali ke ibu kota. Anda harus kembali pada saat itu, atau kami tidak akan dapat meyakinkan yang mulia, Sang Hong memperingatkannya. Saya mengerti. Zuan menjawab sambil menghitung secara kasar waktu yang dia miliki. Menurutnya, tiga bulan sudah cukup. Konsumsi batuki yang dibutuhkan untuk mempertahankan koneksi cermin rekaman terlalu menakutkan, bahkan utusan kekaisaran tidak dapat mempertahankannya. Sang Hong dengan cepat memutuskan komunikasi dari sisinya. Zuan menyingkirkan cermin rekaman itu. Pada awalnya, dia mencoba keluar dan melihat-lihat, tetapi setelah memikirkannya, terpikir olehnya bahwa Yu Yan Luo masih kesal dan mungkin tidak akan mau bertemu dengannya. Adapun yang lain, mencari mereka hanya akan menambah minyak ke api. Pada akhirnya, dia baru saja kembali ke kamarnya. Dia memutuskan untuk mengambil kesempatan untuk menggunakan sistem dan menarik lotere. Segala sesuatu yang terjadi baru-baru ini membuatnya merasakan bahaya. Memiliki lebih banyak kartu untuk dimainkan pada saat kritis akan seperti memiliki nyawa tambahan. Dia mengambil seember air dingin dan membasuh wajahnya. Kemudian, dia berganti pakaian baru. Setelah itu, dia membakar dupa dan mulai berdoa. Setelah melakukan semua itu, dia mulai bermain lotere. Meskipun belum lama sejak terakhir kali dia menarik gacha, dia sudah mengumpulkan 211.020 poin rage. Sebagian besar dari mereka telah ditawarkan oleh berbagai wanita. Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Apakah saya benar-benar ditakdirkan untuk bercelote dengan bangga? Sepertinya membuat mereka marah juga tidak terlalu buruk. Dia kemudian menarik lotere sekali, dan ikon di keyboard bergerak cepat. Zuan sudah bersiap untuk melihat, terima kasih telah bermain, tetapi pada akhirnya, itu benar-benar berhenti di tombol air. Matanya langsung melebar. Keberuntungan tarik tunggal. Keberuntungan gila seperti itu adalah sesuatu yang hampir tidak berani dia percayai. Sepertinya semua persiapan yang saya lakukan cukup berguna. Dia melihat deskripsi dengan tidak sabar dan melihat sebaris teks. Selamat telah menarik, kartu nama panggilan. Zuan tercengang. Di masa lalu, terlepas dari apa yang dia tarik, apakah itu bola kenikmatan pewaris atau tusuk beracun, mereka semua memiliki nama yang aneh. Sekarang, melihat nama yang terdengar normal seperti itu membuatnya kesal. Dia melanjutkan membaca. Deskripsi, kartu nama panggilan, di era ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu, ada sebuah perusahaan terkenal yang semua karyawannya memilih nama samaran dari sebuah novel sebagai ganti nama mereka sendiri. Karyawan akan menggunakan julukan itu di tempat kerja untuk menyatukan pemimpin dan bawahan, daripada hanya meminta bawahan untuk memanggil atasan mereka secara profesional. Namun, ketika perusahaan tumbuh lebih besar dan lebih besar dan karyawan tumbuh lebih besar dalam jumlah, mereka semua menemukan bahwa tidak ada cukup nama fiktif untuk digunakan. Karena itu, banyak dari mereka tidak punya pilihan selain menggunakan penjahat tertentu dan nama orang tercela lainnya. Pencipta alat ini adalah salah satu dari orang-orang itu. Untuk membebaskan dirinya dari nasib bunuh diri sosial dengan memiliki nama yang tercela, dia dengan hati-hati meneliti selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, dia datang dengan kartu nama panggilan. Namun, pada saat dia berhasil, dia sudah berubah pikiran, dan tidak mengubah namanya. Sebagai gantinya, dia mengubah nama rekan kerja cantik yang bekerja dengannya menjadi nama gadis yang namanya sendiri tercela. Ini menciptakan keributan besar, dan dia akhirnya dihukum oleh hukum. Zuan tercengang. Mengapa ini terdengar begitu akrab? Dia melanjutkan membaca deskripsi barang, sekali pakai. Tuliskan nama dan nama panggilan seseorang di kartu ini. Nama target akan diubah sementara menjadi nama panggilan itu. Zuan tercengang. Bab 1214. Itu dia. Zuan berpikir sambil membaca teks itu beberapa kali. Dia mengira akan ada lebih banyak, tetapi tidak ada apa-apa. Item yang dia tarik hanya memiliki fungsi yang begitu sederhana. Yang dilakukannya hanyalah mengubah nama panggilan yang aneh. Apa yang bisa itu lakukan untukku? Saya bahkan tidak punya kebiasaan memberi nama panggilan kepada orang lain. Tunggu. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Jika item ini saja, itu benar-benar tidak akan bernilai apa-apa. Tetapi jika dia menggunakannya dengan benar, itu akan memiliki efek yang mengubah dunia. Sayangnya, itu adalah item sekali pakai. Jika itu memiliki kegunaan yang tidak terbatas, bukankah itu membuatnya tak terkalahkan? Yang lebih membuat frustrasi adalah deskripsinya tidak menjelaskan secara rincin berapa lama efeknya akan bertahan sama sekali. Informasi itu sangat penting. Tapi dia tidak punya cara untuk mengujinya. Sistem keyboard sialan ini hanya memiliki omong kosong yang rusak, seperti yang diharapkan. Dia terus menarik gaca. Terima kasih telah bermain. Terima kasih telah bermain. Selamat menarik buah ki. Terima kasih telah bermain. Mata Zuan berkedut. Sepertinya dia bukan legenda gaca gila. Indikator yang bersinar terus bergerak, tetapi yang dia dapatkan hanyalah buah ki atau pesan, terima kasih telah bermain yang biasa. Dia mulai mati rasa untuk itu semua. Tiba-tiba, keyboard bersinar, dan sekali lagi berhenti pada tombol khusus, tombol shift. Selamat menarik jimat harimau. Jimat harimau. Zuan menjadi sedikit linglung. Sudah lama sejak terakhir kali dia menarik satu. Pertama kali dia menggunakan jimat harimau, dia menarik daji. Kedua kalinya, dia mendapat banyak sampah. Dia bertanya-tanya apa yang bisa dia dapatkan kali ini. Dia dengan cepat selesai menarik. Keberuntungannya sebenarnya tidak terlalu buruk pada akhirnya, dia telah berhasil menarik 205 buah ki bahkan setelah mendapatkan kartu nama panggilan. Dia bahkan mendapat tiga tiger jimat pada akhirnya. Zuan awalnya mempertimbangkan untuk menyelamatkan mereka dan mengumpulkan 10. Namun, dia tiba-tiba teringat bahwa dia telah mencoba menyelamatkan mereka terakhir kali, namun tidak mendapatkan satu hal pun. Cita-cita Taoist dan konfusianisme tidak dapat menyelamatkan nasib buruk, juga tidak bisa menggesek kartu kredit. Untuk apa aku menyimpannya? Dia dengan tegas menggunakan jimat, dan perasaan yang akrab dengan cepat menguasainya. Dia merasa seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya dan terbang ke atas, akhirnya mencapai alam semesta yang luas dan tak terbatas. Di langit di atas, selain benda-benda langit, ada beberapa bintik cahaya yang berkelap-kelip juga. Setelah dua pengalaman terakhir, dia menyadari bahwa bintik-bintik itu bukanlah bintang, melainkan sisa-sisa yang lebih kuat dari dunia yang berbeda melintasi ruang waktu yang belum menyebar karena berbagai alasan, dibiarkan hanyut di antara langit dan bumi. Ada kemungkinan untuk membentuk koneksi dengan mereka melalui jimat harimau. Akhirnya, mereka akan menjadi valkiri seperti Daji, menjalin kontak tertentu dengan Zuan. Tentu saja, ada kemungkinan lebih tinggi bahwa dia akan mendapatkan sampah acak dari dunia yang berbeda itu. Dia menutup matanya dan fokus untuk membuat koneksi dengan mereka, merasakan bintik-bintik cahaya. Sekarang dia akhirnya memadatkan jiwanya, persepsinya jauh lebih besar daripada dua kali terakhir. Sebelumnya, dia mengira jiwanya akan beresonansi dengan bintik cahaya, dan dia kemudian bisa membimbing mereka ke sisinya. Namun, kali ini, dia menemukan bahwa kebanyakan dari mereka sangat jauh darinya dan dia bahkan tidak bisa menjangkau mereka sama sekali. Terkadang, bagaimanapun, bintik-bintik cahaya melayang mendekati perbatasan dunia ini. Hanya ketika mereka agak dekat dia bisa merasakannya. Karena itu, bukan karena dia bisa memilih dari lampu, tetapi beberapa dari mereka kebetulan melewati di dekatnya. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk memanggil mereka. Jika hal-hal yang paling dekat dengannya hanyalah sampah, tidak peduli seberapa baik keberuntungannya, dia hanya akan bisa memanggil sampah. Hal ini benar-benar tergantung pada afinitas. Zuan berkata sambil menghela nafas panjang. Dia bertanya-tanya apakah ada orang yang ditakdirkan untuknya kali ini. Segera setelah itu, setitik cahaya beresonansi dengannya. Kemudian, itu menjawab panggilannya dan bergegas. Selamat telah memanggil Great Fleshirut. Satu. Zuan sedikit terkejut. Tidak ada perkenalan untuk setiap titik cahaya yang dia panggil sebelumnya. Apakah benda ini benar-benar istimewa? Jangan bilang aku bahkan bisa memanggil senjata atau harta karun besar dengan cara ini. Dilihat dari namanya, itu terdengar lebih seperti yang terakhir. Ketika akhirnya muncul di depannya, Zuan melihat bahwa itu adalah benda seperti tanaman. Itu menyerupai jamur, dengan kepala jamur di salah satu ujungnya. Di atas kepala jamur ada lubang seperti mulut dengan lubang kecil di dalamnya. Permukaannya sangat halus. Zuan terdiam. Dia ingat melihat sesuatu di berita di dunia sebelumnya, sebuah laporan mengatakan bahwa ketika seorang penduduk sedang menggali sumur, dia menemukan sesuatu yang aneh di kedalaman 100 meter. Dia mengira itu adalah Great Fleshirut yang legendaris, jadi stasiun televisi lokal telah mengirim seorang reporter begitu mereka menerima berita itu. Tapi yang mereka kirim adalah seorang wanita muda yang baru saja lulus. Dia masih terlalu polos untuk mengenali apa itu. Dia berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang luar biasa, dan bahkan terus mengutak-atiknya di depan semua kamera sebagai demonstrasi. Namun, para veteran online yang berpengalaman segera mengenalinya sebagai cahaya daging. Benda ini persis sama dengan yang dia lihat saat itu. Aku sudah sangat tertipu. Mata Zuan berkedut. Mengapa benda sialan ini menjalin semacam hubungan jiwa dengannya? Persetan. Wajah Zuan menjadi gelap. Dia mengepalkan Tiger Jimat di tangannya dan melanjutkan pemanggilan berikutnya. Kali ini, dia merasakan setitik cahaya berdenyut intens. Dia merasakan gelombang kebahagiaan, berpikir, sepertinya aku akan berhasil kali ini. Kemudian, setitik cahaya melesat, muncul di depannya. Hati Zuan langsung tenggelam ketika dia melihat bahwa itu tidak berbentuk manusia. Selamat telah memanggil Blue Eyes From Beyond. Di depannya ada bongkahan es biru. Udara di sekitarnya sangat dingin. Samar-samar dia bisa melihat sesuatu yang terbungkus di dalamnya. Hal ini tampak luar biasa. Zuan berpikir sejenak. Dia telah menghabiskan cukup banyak waktu berkultivasi di dunia ini dan bahkan telah meramu obat-obatan. Jadi dia memiliki kesan tentang hal-hal yang paling terkenal. Namun, dia belum pernah mendengar tentang es biru seperti itu sebelumnya. Ketika dia melihat bahwa sepertinya ada sesuatu yang terbungkus dalam es biru, dia tiba-tiba teringat Yu Yan Luo yang menyebutkan sebelumnya bahwa ada beberapa batu ki legendaris yang tidak hanya membantu dalam budidaya, tetapi juga memiliki beberapa benda kuno yang disegel di dalamnya, misalnya senjata, obat-obatan, dan lain-lain. Zuan berpikir dalam hati, jangan bilang ini semacam batu ki khusus juga. Dia mengangkat tangannya, dan sebilah pedang tak terlihat ki dengan lembut memotong bongkahan es biru. Dia bertindak hati-hati karena takut merusak apa yang ada di dalamnya. Hem. Es biru itu tidak sekeras yang dia bayangkan. Meskipun sedikit lebih keras dari batu, itu masih jauh dari batu ki. Itu sama sekali bukan semacam harta langka. Saat pedangnya ki meresap lebih jauh, bau busuk menyapu keluar. Ekspresinya berubah. Dia dengan cepat menarik tangannya kembali, dan menggunakan elemen es untuk membekukannya lagi. Dia akhirnya tahu benda apa ini. Di dunia sebelumnya, dia telah menonton program, mendekati sains sebelumnya. Dua keping es biru telah turun dari langit, menabrak rumah penduduk desa tertentu di Provinsi Hebei. Setelah melihatnya, seorang tetua dengan cepat membawa kedua keping itu kembali. Dia bahkan mengatakan bahwa itu adalah air khusus, obat rimordial dari zaman kuno yang dijamin dapat menyembuhkan semua penyakit. Karena itu, dia mulai meminumnya setiap hari untuk memperkuat tubuhnya sendiri. Namun, setelah beberapa spesialis datang untuk menyelidiki, mereka menemukan bahwa es tersebut mengandung urin dan fesis yang diolah melalui proses kimia ANOTEC di dalam pesawat. Ketika dia berpikir tentang bagaimana dia hampir mengikuti jejak petani tua itu, Zuan hendak mengutuk keras. Namun, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Bukan karena dia memiliki kedekatan dengan hal-hal ini, melainkan karena mereka semua berasal dari dunianya. Itu bisa jadi mengapa dia berhasil memanggil mereka, kan? Ketika dia memikirkan itu, dia tiba-tiba merasakan sedikit keintiman dengan dua hal yang muncul. Dia berpikir, saya kira saya akan mengumpulkannya untuk menipu orang lain. Setelah menyadari bahwa dia tidak mendapatkan hal-hal itu karena kekurangan dalam karakternya sendiri, suasana hati Zuan segera membaik. Jadi, dia menggunakan jimat harimau terakhirnya. Dia sudah benar-benar tenang. Dia akan mengambil apapun yang dia punya, setidaknya, itu akan menjadi sesuatu dari kampung halamannya. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Dia membuat koneksi dengan setitik cahaya. Namun, tidak seperti sebelumnya, setitik cahaya mulai sinkron dengan jiwanya, tetapi juga tampaknya menolaknya dengan cukup kuat, seolah-olah tidak mau dipanggil olehnya. Zuan langsung tertarik. Dia dengan hati-hati menariknya lebih dekat, akhirnya berhasil memanggil setitik cahaya. Garis cahaya melintas di depan matanya, dan sosok tinggi dan ramping muncul di depannya. Dia mengenakan armor kulit yang memperlihatkan pinggang rampingnya. Dia memiliki kulit kecoklatan dan perut kencang yang dengan jelas menunjukkan kekuatan ledakan intinya. Ada rok kulit pendek di pinggangnya. Pahanya penuh dan proporsional, dan betisnya lurus. Berbeda dengan kaki pensil dari kebanyakan selebriti internet, kakinya mengeluarkan udara yang sulit diatur. Dia memiliki tubuh yang sangat dinamis, namun dia tidak terlihat seperti orang aneh yang berotot. Sebaliknya, wajahnya sangat cantik. Dari segi penampilan, dia sebenarnya tidak kalah dengan daji sama sekali. Dia memiliki tombak di tangan, dan sosoknya gagah berani dan tangguh. Selamat atas pemanggilan Valkyrie, pemimpin empat wanita penghancur negara, Mosi. Bab 1215 Zuan menatap wanita di depannya dengan mata terbelalak. Dia adalah seorang gadis perang, dan yang asli pada saat itu. Armor kulit dan gaunnya benar-benar memancarkan aura liar dan kuat. Tapi apakah Mosi awalnya seperti ini? Tentu saja dia pernah mendengar tentang Mosi sebelumnya, penguasa terakhir dari selir favorit Xia Jie dinasti Xia dan kecantikan penghancur bangsa pertama yang tercatat. Ada desas-desus bahwa justru karena selir yang paling dicintai oleh Xiao Jie inilah dinasti Xia runtuh. Itulah mengapa dia sering disebut sebagai pemimpin dari empat wanita cantik penghancur bangsa. Tiga lainnya adalah Daji dinasti Sang, Bausi dinasti Zhou, dan Li Ji dinasti Jin. Dia tidak berharap untuk benar-benar mengumpulkan dua dari mereka sendiri. Adapun betapa nakal dan jahatnya mereka, dan bagaimana mereka telah menjatuhkan seluruh negara mereka, dia tidak terlalu memikirkannya. Istilah Femme Fatale selalu ada sejak zaman kuno, tetapi apakah penyebab runtuhnya dinasti itu benar-benar wanita itu? Pada akhirnya, bukankah karena para penguasa itu berkepala dingin dan tirani, dan sistemnya korup. Pada akhirnya, semua kesalahan baru saja dibebankan kepada para wanita ini. Yang lebih dia pedulikan adalah hal lain. Dia awalnya mengira Mosi yang terkenal adalah seorang wanita yang menawan dan menggoda seperti Daji. Tapi mengapa pemandangan di depan matanya lebih seperti seorang jenderal wanita? Dia tidak memiliki sedikitpun persona lembut, sosoknya malah menyampaikan sifat heroik yang kuat. Xia Jie sebenarnya adalah seorang fanatik militer. Mungkin karena resonansi spiritual mereka, sebuah pesan muncul di kepalanya. Mosi, kecantikan pertama yang menumbangkan sebuah dinasti, karenanya dinobatkan sebagai pemimpin dari empat wanita cantik penghancur bangsa. Dia telah menjalani seluruh hidup pengkhianatan dan pengkhianatan. Pengkhianatan. Zuan bergumam, tertegun. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Dia melanjutkan membaca. Kaisar terakhir dari dinasti Xia mengalahkan sukunya. Dalam upaya memohon perdamaian, pemimpin suku mempersembahkan semua jenis harta, dan yang paling berharga dari semuanya adalah Mosi. Xia Jie sangat senang dan sangat menyayanginya. Sayangnya, Mosi tidak pernah bisa merasakan kebahagiaan sejati. Satu-satunya hal yang dia cari adalah balas dendam. Dia membodohi Xia Jie, lalu akhirnya menghancurkan kerajaannya. Pada titik tertentu, dia membentuk aliansi dengan seorang pria bernama Yi Yin yang dia temui selama tahun-tahun sebelumnya, yang telah memihak suku Sang. Dengan cara itu, melalui kerjasama dengan Yi Yin dan suku Sang, beroperasi di dalam dan di luar, mereka akhirnya berhasil menjatuhkan negara Xia Jie. Sayangnya, setelah mereka mencapai semua yang mereka ingin lakukan, dinasti Sang tidak menghormati kontribusinya dan malah membuangnya sebagai kecantikan yang telah menyebabkan kehancuran bangsa, membuat seluruh dunia merasa jijik padanya. Mosi pertama kali dihianati oleh sukunya, dan kemudian dia menghianati suaminya. Pada akhirnya, dia dihianati lagi. Dia belum pernah merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Mereka yang terkait dengannya ditentukan oleh takdir untuk menghianatinya atau dihianati olehnya, bahkan jika Anda adalah pemiliknya. Zuan mengerjap bingung, apa artinya ini? Tapi dia segera menyadari apa yang sedang terjadi. Mosi menatapnya, lalu menendang ke arahnya dengan kakinya yang panjang. Kilatan pembunuh ujung tombaknya berkedip cepat, mengiris ke arah tenggorokannya. Itu sangat cepat sehingga hampir tidak mungkin untuk bertahan secara efektif melawan. Untungnya, kultifasi Zuan sekarang berada pada level yang sama sekali berbeda. Pada saat bahaya yang akan segera terjadi, dia meraih ujung tombak dengan jari cemerlang. Mosi mengerutkan kening. Dia menginjak tanah, dan gelombang tampaknya menjalar ke seluruh tubuhnya, memancarkan kekuatan yang kuat di sepanjang tombak. Zuan terkejut, dan tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia menjentikan pergelangan tangannya, memutar tombak di udara dan menetralkan kekuatan yang mengalir ke arahnya. Jari-jari Mosi sudah berdarah. Namun, dia bahkan tidak melihat lukanya sendiri. Dia segera meraih poros tombak dan mendorong keluar lagi. Zuan menggunakan jari cemerlang lagi. Kali ini, dia tidak begitu lunak. Di bawah kekuatan gabungan mereka, tombak itu dengan cepat melengkung seperti busur. Dengan retakan keras, itu pecah menjadi dua bagian. Mosi jelas terkejut. Dia memiliki ekspresi bingung ketika dia melihat tombak yang patah di tangannya. Zuan juga bingung. Tombak itu sepertinya hanya senjata biasa. Tombak acak apapun dari dunia prajurit akan lebih baik. Biasanya, bukankah senjata di tangan para valkiri ini memiliki kualitas yang lebih baik? Namun, dia tiba-tiba teringat bahwa ketika dia memanggil Daji, senjatanya sepertinya juga dipanggil melalui jimat harimau. Kali ini, dia tidak menarik senjata apapun, jadi Mosi hanya muncul dengan tombak biasa. Mosi sepertinya menyadari sesuatu, dan bergegas menjauh darinya. Pahanya yang kokoh penuh dengan kekuatan ledakan. Dia tampak hampir seperti macan tutul betina. Zuan terkejut. Kenapa valkiri kabur? Dia dengan cepat mengejarnya, sambil memerintahkannya untuk berhenti melalui jiwanya. Meskipun Daji tidak tahu bagaimana berbicara, dia bisa memberi perintah melalui jiwanya. Kecuali jika itu adalah perintah yang meminta kontak fisik, dia menjalankan hampir semua perintahnya tanpa menahan diri sama sekali. Mosi segera berhenti, Zuan merasa lega. Tampaknya karena dia telah dipanggil melalui jimat harimau, keduanya masih berhasil membuat kontrak jiwa. Tapi senyumnya dengan cepat membeku. Dia melihat Mosi tiba-tiba mengulurkan tangan. Sesuatu yang menyerupai gunting muncul di tangannya, dan dia memotong jarak di antara keduanya. Zuan segera merasakan kekosongan, kehilangan hubungan spiritual yang dia miliki dengannya. Mosi mengambil kesempatan untuk menginjak tanah, melompat melewati dinding halaman menggunakan kekuatan fisik murni. Zuan mulai sedikit marah. Ada apa dengan Mosi ini? Dia menendang tanah dan mengejarnya. Segera setelah itu, dia melihat Mosi bepergian bolak-balik melalui kota. Dia mengawasinya untuk sementara waktu, dia memperhatikan bahwa dia sebenarnya tidak memiliki kultivasi, dan sebaliknya hanya mengandalkan kekuatan fisiknya. Meski begitu, dia setara dengan seorang kultivator tingkat rendah. Dia menunggu kesempatan bagus, lalu terbang keluar, menghalangi jalan Mosi. Mosi tahu bahwa ada perbedaan kekuatan yang terlalu besar di antara mereka dan bahwa melarikan diri tidak ada artinya. Namun, dia tidak mengakui nasibnya. Kakinya sedikit tertekuk, dan dia tampak siap menyerang kapan saja. Ekspresi di matanya benar-benar dingin. Zuan berkata dengan dingin, kami telah membuat kontrak jiwa, jadi kami harus menjadi kawan. Kenapa kamu menyerangku? Mosi tidak menjawab. Sebaliknya, tatapannya menjadi lebih dingin. Saya tahu bahwa jiwa Anda tidak lengkap sekarang dan Anda tidak dapat berbicara, tetapi Anda dapat memahami apa yang saya katakan, kata Zuan. Dia mengingat pesan yang telah memasuki pikirannya sebelumnya. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, apakah kamu telah mengalami terlalu banyak pengkhianatan, sampai-sampai kamu tidak berani mempercayai siapapun lagi. Mosi masih tidak menjawab, tapi sedikit rasa sakit muncul di matanya. Dia sepertinya mengingat beberapa hal yang tidak menyenangkan. Zuan berpikir sebentar, lalu berkata, aku tidak akan mencoba bersumpah abadi atau semacamnya. Itu hanya akan menjadi transaksi bisnis. Anda membantu saya melakukan apa yang saya ingin Anda lakukan, dan saya akan membantu Anda menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, saya akan membantu Anda mencari jiwa Anda yang tersebar dan mencoba mengembalikan Anda ke keadaan normal. Bagaimana menurutmu? Mosi sepertinya memikirkan tawaran itu, tapi dia tidak berubah pikiran sama sekali. Aku tahu kamu tidak bisa mempercayai siapapun. Bagaimana dengan ini? Saya akan membayar Anda terlebih dahulu di masa depan, dan kemudian Anda dapat membantu saya melakukan beberapa hal. Dengan begitu, tidak perlu tentang kepercayaan atau pengkhianatan. Bagaimana menurutmu? Zuan menawarkan, melemparkan buah ki. Buah ini dapat meningkatkan kekuatanmu, jadi cobalah. Dia tiba-tiba merasa seperti seorang pedofil yang mencoba menipu seorang gadis kecil untuk makan permen. Namun, Mosi ini benar-benar terlalu merepotkan untuk dihadapi, jadi dia harus menggunakan metode seperti itu. Mosi menangkap buah ki. Ketika dia mencium aroma harumnya, dia bisa merasakan bahwa tubuhnya memiliki keinginan untuk buah-buahan seperti itu. Namun, ekspresinya tetap waspada. Dia tidak berani makan secara acak apa yang diberikan orang lain padanya. Tak berdaya melakukan hal lain, Zuan hanya bisa memanggil Daji. Dia menjelaskan, dia seperti kamu pada awalnya, sebelum memakan buah-buahan ini. Kekuatannya secara bertahap naik ke peringkat ketujuh saat ini. Petik 2 Setelah muncul, Daji menatap Mosi dengan bingung. Mosi kembali menatap Daji. Kedua wanita itu sepertinya merasakan keakraban yang misterius. Zuan mengeluarkan buah ki yang serupa dan memberikannya kepada Daji. Secara komparatif, dia jauh lebih patuh. Dia membuka mulutnya dengan cara yang menyenangkan, dan setelah memakannya, dia bahkan tampak menunjukkan sedikit kegilaan. Zuan kemudian berkata kepada Mosi, lihat, tidak ada racun, oke. Buah ki di tangan Mosi memanggil keinginannya. Dia akhirnya tidak tahan lagi, tetap saja, dia tidak menelannya utuh, malah dengan hati-hati menggigitnya. Namun, yang mengejutkannya, begitu mencapai mulutnya, buah itu meleleh, langsung menghilang ketenggorokannya. Mosi melompat ketakutan, dia dengan cepat mulai muntah ke satu sisi, mencoba batuk kembali. Zuan terdiam, bukankah wanita ini agak terlalu dijaga? Dia berkata, jangan khawatir, itu barang bagus. Telan saja. Bab 1216, selamat tinggal, Nancao. Mungkin kata-kata Zuan terdengar terlalu aneh, karena Mosi hanya menjadi lebih waspada saat dia menatapnya. Tapi dia segera tercengang, merasakan bahwa buah ki telah berubah menjadi aliran hangat yang mengalir melalui tubuhnya. Setelah itu, kekuatannya meningkat sedikit. Meski tidak begitu besar peningkatannya, tapi itu masih cukup signifikan. Setelah penemuan itu, cara dia memandang Zuan sedikit meredah. Zuan kemudian menunjuk ke arah dia berlari dan berkata, kamu pasti melihat beberapa snakemen dan lizatmen di jalan. Anda harus mengerti bahwa Anda tidak lagi berada di dunia Anda. Petik 2. Mosi juga tampak agak bingung ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Dia memang memperhatikan hal-hal itu saat melarikan diri, dia hanya tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya secara mendetail. Apakah kamu tahu mengapa kamu akhirnya membuat kontrak denganku? Zuan bertanya, berusaha keras agar terdengar sedikit lebih mudah didekati. Dia benar-benar tidak punya pilihan. Wanita di depannya benar-benar bisa membebaskan diri dari kontrak jiwa mereka. Jika dia pergi pada saat ini, dia benar-benar akan kehilangan dia. Lupakan potensi terpendamnya, hanya fakta bahwa dia berasal dari bumi yang sama dengannya membuatnya merasakan keintiman terhadapnya. Mosi menatap Zuan dengan kaku, seolah menunggu jawaban. Zuan berkata, itu karena kami berasal dari tempat yang sama. Karena kami berbagi koneksi itu, saya berhasil memanggil Anda, membentuk kontrak jiwa ini. Selain kamu, dia juga berasal dari kampung halaman yang sama dengan kita. Meskipun itu yang dia katakan, keduanya jelas jauh lebih tangguh daripada versi dalam sejarah dunianya. Mereka hampir seperti versi Daji dan Mosi dari Timelin Alternatif. Dia juga berjaga-jaga. Jika Mosi berani mengeluarkan benda seperti gunting itu lagi, dia akan segera memanggil Daji untuk mencegah Mosi memutuskan hubungan spiritualnya dengannya juga. Dia bernama Daji. Dia adalah permaisuri dari generasi terakhir dinasti Sang, kata Zuan, memperkenalkan Daji. Dia kemudian menunjuk Mosi dan berkata kepada Daji, kamu seharusnya sudah mendengar tentang dia juga. Dia adalah permaisuri terakhir dinasti Xia, Mosi. Dinasti Xia datang sebelum dinasti Sang, jadi wajar bagi Daji untuk mendengar tentang Mosi. Ada sedikit keterkejutan di wajah kecilnya. Dia menilai wanita lain dengan rasa ingin tahu. Mosi jelas tidak mengenal Daji, yang telah ada beberapa abad kemudian. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata, dinasti Sang, jejak kebencian muncul di matanya. Saat itu, dia telah dihianati oleh orang-orang dinasti Sang. Merasakan permusuhan yang kuat di matanya, Zuan melompat ketakutan dan dengan cepat menjelaskan, apa yang terjadi saat itu tidak ada hubungannya dengan dia. Kalian berdua sebenarnya sangat mirip. Kalian berdua berasal dari negeri yang jauh, jadi tidak ada alasan bagi kalian untuk saling menyakiti. Dia memberinya cerita kasar tentang sejarah Daji. Tentu saja, dia menggunakan versi penobatan para dewa satu, mengatakan bahwa Daji bertindak di bawah perintah Nuwa untuk membawa bencana dan kekacauan ke dinasti Sang dan menghukum Raja Zhou dari Sang. Namun, meskipun dia menyelesaikan misinya pada akhirnya, dia malah dicampakkan dan ditinggalkan. Daji mengerjap saat mendengarkan keseluruhan cerita, terlihat agak bingung. Mengapa semua ini terdengar asing, namun juga agak akrab. Apakah ini benar-benar pengalamannya? Ketika Mosi mendengar cerita Daji, tentu saja, ekspresinya sedikit meredah. Zuan memukul saat setrika masih panas, berkata, Daji dan aku sudah lama terikat kontrak. Saya telah membantunya, dan dia juga membantu saya. Anda dapat mengetahui dari situasinya saat ini bahwa saya tidak menyakitinya, jadi mengapa Anda tidak bekerja dengan saya? Aku akan membantumu meningkatkan kekuatanmu dan menemukan jiwamu. Mereka yang dari bumi tidak akan menipu orang lain dari bumi. Tapi di dalam, dia sebenarnya mengutuk. Ada apa dengan sistem sialan ini? Saya akhirnya memanggil seorang Valkiri, namun saya masih harus menggunakan begitu banyak usaha untuk memanjakannya. Huff, Daji masih lebih baik pada akhirnya. Mosi ragu-ragu. Dia jelas tidak tahu apa artinya bumi, tapi dia masih mengangguk, sulit untuk menentukan apakah itu karena dia benar-benar tergerak oleh kata-katanya, atau dia telah diyakinkan oleh teladan Daji. Namun, Zuan merasa malu. Meskipun Mosi telah setuju, dia tidak bisa membaca kemampuannya seperti yang dia bisa dari Daji, apalagi berbicara dengannya melalui jiwa. Dia berkomentar, Anda tidak dapat berbicara, dan Anda telah memutuskan kontrak kami. Berkomunikasi mulai sekarang akan sangat sulit, mau tak mau dia bertanya padanya apakah dia bisa menulis atau berkomunikasi dengan cara lain. Saat itu, gunting ilusi muncul di tangan Mosi lagi. Zuan dengan cepat berdiri di depan Daji. Namun, Mosi memberinya tatapan penasaran, dan, gunting, itu melintas beberapa kali di udara, seolah-olah mereka sedang memperbaiki sesuatu. Setelah itu, Zuan merasakan jiwanya bergetar. Dia menemukan bahwa kontrak jiwanya dengan Mosi telah dibuat lagi. Dia bisa langsung memberikan perintahnya, serta merasakan emosinya dan beberapa pemikiran sederhana. Dia berseru dengan mata terbelalak, benda itu bahkan bisa memperbaiki koneksi yang terputus. Mosi mendongak, ekspresinya yang sebelumnya sedih digantikan dengan kebanggaan. Sementara itu, Zuan mulai membaca kemampuannya. Karena kontrak jiwa, tidak ada yang ditahan darinya. Seni tombak Xi, di zaman kuno, ada seni tombak yang kuat milik negara Xi. Negara bagian Xi adalah tanah air Mosi, prajurit mereka terkenal karena keterampilan mereka dengan tombak. Tentara mereka mampu menangkis kekuatan penuh dari kekuatan nasional dinasti Xi'a besar selama beberapa tahun. Ketika dia melihat pengantar, Zuan berpikir dalam hati, tidak heran Mosi terlihat seperti gadis perang. Temperamennya diperoleh dari medan perang. Tapi sejak zaman kuno, pengguna tombak selalu menemui kemalangan. Tidak heran dia selalu dihianati oleh orang lain. Benar, gadis kecil Murong King He itu sedikit mirip dengannya dalam temperamen. Aku harus membiarkan mereka berdua berdebat satu sama lain menggunakan tombak jika ada kesempatan. Tapi saat ini, seni tombak itu tidak terlalu penting. Zuan sendiri adalah tank berjalan, jadi tidak mungkin dia membiarkan Mosi bertarung di garis depan. Dia melanjutkan membaca Teras Giyok Surgawi Di masa lalu, kaisar terakhir dinasti Xi'a sangat menyayangi Mosi, membangunkannya teras batu Giyok yang menakjubkan. Mosi suka tinggal di teras batu Giyok ini, dan menciptakan teknik khusus di dalamnya. Ada kemungkinan dia bisa membantu orang lain dalam menggunakan skill lagi. Celestial jadi teras hanya bisa digunakan sekali sebelum cooldown. Zuan sangat senang saat melihat skill tersebut. Hal ini sangat bagus. Lagi pula, meskipun dia memiliki banyak keterampilan, banyak dari mereka memiliki periode cooldown dan tidak dapat digunakan berulang kali. Yang paling jelas adalah Grand Galley. Meskipun bisa bergerak secara instan itu hebat, itu juga menghabiskan sedikit energi. Saat kultivasinya meningkat, cacat itu malah tidak lagi menjadi masalah. Namun, ada kelemahan fatal lainnya, yaitu dia tidak bisa menggunakan Grand Galley dua kali berturut-turut. Selalu ada beberapa detik antara setiap penggunaan Grand Galley. Meskipun intervalnya tidak terlalu besar, di antara yang benar-benar kuat, perbedaan itu bisa mematikan. Jika dia mendapat bantuan Mosi, tidakkah dia bisa menggunakan keterampilan apapun sebanyak yang dia inginkan. Lagi pula, selain Grand Galley, masih ada banyak skill lain yang juga akan mendapat manfaat dari hal seperti itu. Zuan berpikir pada dirinya sendiri bahwa hal yang paling penting sekarang adalah batasan dari, Teras Giyok Surgawi, itu sendiri. Disebutkan bahwa ada peluang untuk berhasil, jadi seberapa tinggi peluang itu. Sejak dia berkeliaran di dekat ambang gerbang neraka dengan menggunakan jejak penghancur bintang, dia menjadi sedikit khawatir terhadap hal-hal dengan hanya kesempatan untuk mengaktifkan. Lebih jauh lagi, skill tersebut menyatakan bahwa Celestial Jade Teras hanya bisa diaktifkan sekali-sekali. Berapa lama periode cooldown-nya? Sistem ini menjadi semakin tidak dapat diandalkan. Sepertinya aku harus mengujinya nanti. Kemudian, dia melihat keterampilan terakhir Mosi. Perpisahan, Nancao, setelah dinasti Xia hancur, Mosi diasingkan ke tempat bernama Nancao. Ini juga tempat Xia Gie dibuang. Karena malu, serta murka yang dirasakan Mosi terhadap pengkhianatan dinasti Sang, dia benar-benar memutuskan hidupnya yang malang, sehingga memotong masa lalunya. Ketika keterampilan ini digunakan, itu dapat memutuskan semua jenis kontrak dan perjanjian, bahkan sumpah abadi, membawa pengkhianatan dan penyesalan tanpa akhir. Mata Zuan melebar tak percaya saat melihat deskripsi dari skill terakhirnya. Bab 1217, bahkan Sungai Kuning tidak bisa mencuci sebersih ini. Zuan akhirnya mengerti mengapa deskripsi mengatakan bahwa Mosi menjalani kehidupan pengkhianatan dan pengkhianatan. Bukankah keterampilan ini sumber masalahnya? Tidak heran dia bisa memutuskan kontrak jiwa yang mereka buat dengan mudah. Ternyata ini adalah skill yang dia gunakan. Huh, sayang sekali aku tidak memanggilnya saat aku mengalahkan putra mahkota gagak emas. Kalau tidak, aku akan bisa merebut busur pembunuh matahari itu untuk diriku sendiri. Dia tiba-tiba agak terguncang. Bukankah keterampilan ini agak terlalu konyol? Apakah ada persyaratan yang harus dipenuhi agar bisa digunakan? Tetapi ketika dia mengingat informasi dari sebelumnya, sepertinya tidak menyebutkan hal seperti itu. Sistem keyboard menjadi semakin tidak dapat diandalkan. Dia mencoba bertanya pada Mosi. Meskipun jiwanya rusak seperti daji dan dia tidak bisa berbicara, dia masih mempertahankan beberapa instingnya. Antara itu dan kontrak jiwa yang mereka miliki, beberapa percakapan sederhana tidak menjadi masalah sama sekali. Sayangnya, Mosi tidak membalasnya sama sekali. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya. Zuan tahu apa yang dia katakan, dia meminta buah ki dari sebelumnya. Zuan merasa kecewa. Mosi ini benar-benar agak sulit untuk menyenangkan. Lihat betapa bagusnya daji. Tetapi ketika dia mengingat masa lalunya, dan bagaimana dia seperti inkarnasi dari pengkhianatan itu sendiri, dan cara mereka berdua tidak tahu apa-apa tentang satu sama lain, dia menyadari itu normal baginya untuk menjadi khawatir. Melihat dia telah menyetujui hubungan bisnis, dia mengeluarkan 49 buah ki. Mosi tidak dengan patuh membuka mulutnya untuk diberi makan seperti daji, melainkan mengambil buah ki. Dia melemparkannya ke mulutnya seperti makanan ringan. Tatapannya yang garang dan gagah berani mulai meredah, dan ekspresi mabuk tanpa disadari muncul di wajahnya. Zuan menjadi semakin yakin bahwa buah ki dari Lotere telah disiapkan dengan tepat untuk para fal kiri. Menggunakannya untuk dirinya sendiri adalah pemborosan. Mosi dengan cepat menyelesaikannya. Dia mengulurkan tangannya lagi, jelas meminta lebih. Meskipun dia jelas mengacungkan tombaknya ke arahnya, tidak ada kapalan di tangannya. Sebaliknya, jari-jarinya sangat ramping dan ramping. Sayangnya, Zuan tidak peduli sama sekali untuk saat ini. Dia berkata, kamu sudah menyelesaikan jumlahnya kali ini. Di masa depan, hanya akan ada buah ki setelah Anda menyelesaikan apa yang saya ingin Anda lakukan. Kami akan melakukan pertukaran satu per satu. Petik dua. Itu bukan salahnya untuk bertindak seperti itu. Jika Mosi tidak menyebabkan begitu banyak masalah sebelumnya dan malah patuh seperti Daji, dia akan segera memberi makan semua buah ki padanya untuk meningkatkan kekuatannya. Bagaimanapun, Daji terjebak pada titik terobosan peringkat ketujuh dan masih kekurangan bunga tanah biru. Tidak ada gunanya baginya untuk memakan buah ki sebelum dia menerobos. Namun, dengan cara Mosi bertindak, tidak mungkin dia berani memberikan semua buah ki miliknya dengan segera. Selanjutnya, berdasarkan keahliannya, sepertinya dia bisa memutuskan kontrak jiwa mereka kapan saja. Jika dia memberinya makan sepenuhnya tetapi dia berbalik dan melarikan diri, bukankah dia akan kehilangan banyak waktu? Melihat tatapan Mosi yang penuh dengan ketidakteraturan, Zuan tiba-tiba teringat bagaimana mereka yang memelihara elang di dunia masa lalunya tidak pernah memberi makan elang terlalu kenyang, selalu mengendalikan makan mereka. Baru setelah itu burung-burung dengan patuh pergi keluar dan berburu. Meskipun dia tidak suka membandingkan Mosi dengan seekor burung, prinsipnya serupa. Saya berharap bahwa saat kami menghabiskan lebih banyak waktu bersama, dia benar-benar dapat mulai mempercayai saya. Mosi segera membuang muka ketika dia mendengar apa yang dikatakan Zuan, tampaknya sedikit kesal. Tentu saja, kabar baiknya adalah dia tidak mencoba melarikan diri lagi. Zuan menghela nafas lega. Dia dengan hati-hati mengingat dia dan Daji, lalu kembali ke Manor Senaker Aceh. Namun, dia tidak kembali ke kamarnya, melainkan menuju ke arah kamar Yan Suhehen. Dia tidak memiliki seseorang yang menghubunginya, sebaliknya, dia menghilang ke dalam kegelapan. Dia berjalan, lalu diam-diam mendorong jendela, melompat masuk. Gerakannya sangat ringan, seolah-olah dia takut memperingatkan seseorang. Namun, gelombang dingin menyapu dirinya saat dia masuk. Pedang panjang yang bersinar langsung menempel di dadanya. Siapa ini? Suara dingin yang terdengar seperti puncak beku yang tidak pernah mencair memanggil. Kabut samar menyapu udara, memberikan perasaan seseorang yang benar-benar terlepas dari dunia sekuler. Pada saat yang sama, itu menyampaikan niat membunuh yang dingin. Ini aku. Zuan menjawab sambil menghela nafas. Ini adalah suara dan temperamen sejati yang biasanya dimiliki Yan Suhehen. Hanya karena dia benar-benar tidak berdaya oleh apa yang terjadi selama beberapa hari terakhir, dia merasa bingung. Sebuah rona merah melintas di wajah dingin Yan Suhehen ketika dia mendengar bahwa itu adalah Zuan. Dia mendesis, untuk apa kau di sini tengah malam. Dia sengaja merendahkan suaranya, sepertinya takut memperingatkan siapapun. Zuan menjelaskan, ini tentang cinta lebih solid dari emas. Bahkan sebelum dia selesai, pedang panjang Yan Suhehen terdorong maju satu inci. Suaranya penuh dengan rasa malu dan marah saat dia meludah, jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apa yang kamu inginkan denganku hanya karena keterampilan sialan itu. Anda telah berhasil mengendalikan Yan Suhehen untuk plus 199 plus 199 plus 199. Zuan tercengang. Dia menjawab, Hah, saya tidak pernah memiliki pikiran seperti itu. Mengapa dia memikirkan hal seperti itu? Kewaspadaan Yan Suhehen tidak berkurang sama sekali. Dia menjawab, Lalu mengapa kamu datang ke kamarku di tengah malam? Dan dengan cara yang licik juga. Zuan membalas dengan benar, bukankah karena saya tidak ingin orang lain melihat saya? Yan Suhehen mencibir, hubungan kami baik-baik saja, kenapa kita tidak bisa bertemu secara terbuka? Kalau begitu aku akan keluar dan masuk lagi melalui pintu depan, kata Zuan dengan ekspresi muram. Bukankah kamu yang mengatakan bahwa kita harus merahasiakan skill, love is more solid than gold, ini? Ekspresi Yan Suhehen berubah. Ketika dia memikirkan bagaimana Yun Jianyu berada di sebelah, dia dengan cepat menghentikannya dan berkata, Baiklah, baiklah, kamu sudah di dalam. Apa gunanya melakukannya lagi? Zuan tidak merasakan tekanan apapun dan malah bertindak seolah-olah itu adalah kamarnya sendiri, berjalan dengan santai. Dia memperhatikan bahwa Yan Suhehen mengenakan sutra putih yang sederhana dan rapi. Itu mungkin pakaian tidurnya yang biasa. Selimut di tempat tidur telah dilempar ke samping. Jelas bahwa dia melompat keluar dari selimut karena dia merasakan seseorang telah menyelinap masuk. Seperti yang diharapkan dari seorang Grandmaster, bahkan saat terluka, indra spiritualnya masih sangat tajam. Yan Suhehen merasakan tatapannya, lalu menyadari bahwa dia berpakaian dengan cara yang agak terlalu pribadi. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain melihat sisi pribadinya seperti itu? Dia berpikir untuk mengenakan beberapa pakaian, tapi itu terlalu disengaja, dan akan membuatnya lebih malu lagi. Zuan sudah merawat luka-lukanya, memeluk dan menyentuh seluruh tubuhnya. Meskipun pakaiannya pribadi, dia tidak mengekspos apapun. Sementara dia berjuang secara internal, Zuan duduk di meja dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Setelah kejadian kecil itu, dia benar-benar merasa sedikit haus. Huh, Yan Suhehen mencoba menghentikannya karena itu adalah cangkir yang baru saja dia gunakan, tetapi dia sudah terlambat. Apa itu? Zuan bertanya, menatapnya dengan bingung setelah menyesapnya. Bukan apa-apa, jawab Yan Suhehen. Ekspresinya menjadi agak tidak wajar ketika dia melihat tanda bibir samar di cangkir teh. Dia takut dia mungkin mengetahuinya dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Apa yang terjadi dengan keterampilan itu? Sampai-sampai kamu harus menyelinap ke kamarku di tengah malam. Sebenarnya, saya punya teman yang memiliki kemampuan yang dapat memutuskan semua jenis kontrak dan sumpah. Saya rasa keterampilan, cinta lebih kuat dari emas ini juga harus menjadi semacam kontrak, jelas Zuan. Ketika kamu mengatakan teman, apakah kamu berbicara tentang dirimu sendiri? Yan Suhehen menjawab, alisnya yang cantik berkerut. Lagi pula orang ini menipuku. Dia jelas bisa membatalkan hal ini sebelumnya. Anda telah berhasil mengendalikan Yan Suhehen untuk plus 233 plus 233 plus 233. Teman ini benar-benar bukan aku, jawab Zuan, merasa sangat dirugikan. Dia dengan cepat memanggil Mosi. Ini adalah teman yang baru saya kenal. Dia mungkin punya cara untuk membatalkan kontrak kita. Yan Suhehen terkejut. Dia bertanya, apakah dia wanita ras iblis? Cara berpakaian wanita ini benar-benar berbeda dari wanita manusia. Namun, meskipun dia berpakaian agak provokatif, tidak ada jejak pesona yang datang darinya. Sebaliknya, dia membawa aura heroik yang akan membuat orang secara alami merasa kagum padanya. Namun, kuncinya adalah bahwa wanita pemberani ini sangat cantik, sampai-sampai dia tidak kalah dengan Yu Yan Luo. Ras iblis benar-benar memiliki wanita cantik seperti itu. Dia mungkin manusia. Uh, bukan itu yang penting, kata Zuan. Dia menjelaskan, dia memiliki skill yang disebut Farewell, Nanchao, yang mungkin bisa membatalkan skill, Love is more solid than gold. Baik, Yan Suhehen menjawab. Zuan baru saja akan menjalankan rencananya ketika ketukan datang dari luar. Wanita dingin, apa yang kamu lakukan di tengah malam? Kenapa aku baru merasakan niat membunuhmu? Yun Jianyu memanggil. Saya mendengar bahwa ras ular agak cabul, jangan bilang kamu akhirnya menyukai salah satu dari mereka, dan dia menyelinap ke kamarmu di tengah malam. Bab 1218 Meskipun Yun Jianyu menggoda saingannya, dia sebenarnya agak khawatir. Dia telah tidur di sebelah, tetapi tiba-tiba terbangun ketika dia merasakan niat membunuh yang meletus dari kamar Yan Suhehen. Yan Suhehen sangat terluka sekarang, dan saat itu tengah malam. Kenapa dia tiba-tiba menggunakan kekerasan? Beberapa pasti menyelinap masuk. Yun Jianyu sebenarnya merasa geli saat pertama kali menyadarinya. Bagaimanapun, mereka berdua telah bertarung selama bertahun-tahun. Mereka lebih banyak musuh daripada teman. Dia benar-benar muak dengan standar ganda yang dimiliki dunia untuk mereka berdua. Dia benar-benar ingin melihat bagaimana jadinya begitu, periabadi, dunia jatuh ke dunia biasa. Namun, setelah beberapa saat berguling-guling, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak sebahagia yang dia bayangkan. Sebaliknya, dia sebenarnya merasa sedikit khawatir tentang Yan Suhehen. Yan Suhehen masih seorang Grandmaster, seseorang dengan level yang sama dengan dirinya. Bahkan jika Yan Suhehen dipermalukan, dia harus menjadi orang yang mempermalukannya, bukan acak. Dia tidak bisa lagi duduk diam ketika memikirkan hal itu, dan pergi untuk menanyakannya. Tentu saja, tidak mungkin dia mengakui bahwa dia sebenarnya khawatir tentang sesuatu yang terjadi pada Yan Suhehen. Sebaliknya, kata-katanya penuh dengan ejekan. Namun, itu sebenarnya membuat Yan Suhehen ketakutan. Sebelumnya, ketika dia pergi ke kamar Zuan, dia bisa membenarkan tindakannya dengan mengatakan bahwa dia mengunjunginya. Bahkan membantunya menggunakan obat bukanlah masalah yang terlalu absurd. Tapi ini kamarnya sendiri, dan dia mengenakan pakaian tidurnya. Apa yang akan Yun Jianyu pikirkan jika dia melihatnya bersama Zuan pada saat itu? Tidak mungkin untuk menjelaskan apapun yang dia katakan. Itu, kecuali dia memberitahu Yun Jianyu tentang cinta lebih solid dari emas. Namun, itu bukan hanya rahasia terbesarnya, tetapi juga terkait dengan kemuliaan dan penghinaan sekte Giyok Putih. Jika Yun Jianyu tahu, itu akan membuatnya merasa lebih buruk daripada kematian. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menjawab, saya membuat beberapa kemajuan dalam pemulihan saya, jadi saya memutuskan untuk menguji sesuatu. Zuan melebarkan matanya. Wanita ini tampak semurni salju yang didorong, namun dia bahkan tidak berkedip saat dia mengucapkan kebohongan yang begitu terang-terangan. Apakah begitu? Cederamu pulih begitu cepat sehingga kamu bisa bertindak dengan sengaja. Yun Jianyu menjawab dengan ragu. Penyihir, apakah ada yang salah denganmu? Ini sudah tengah malam, jawab Yan Suihen. Dia menjadi sedikit kesal. Meskipun dia juga bisa menebak bahwa Yun Jianyu mengkhawatirkannya, keterampilan sialan Zuan akan hancur, namun wanita lain datang untuk mengganggu mereka. Yun Jianyu benar-benar tidak tahu waktu. Wanita sedingin batu, kamu benar-benar tidak bisa mengenali niat baik orang lain. Jika seseorang mengambil keuntungan dari Anda, Anda pantas mendapatkannya. Yun Jianyu membalas, juga sedikit kesal. Dia menyerbu pergi dengan gusar. Yan Suihen akhirnya menghela nafas lega. Dia akan mengatakan sesuatu kepada Zuan ketika Yun Jianyu tiba-tiba muncul di ambang pintu lagi dan berkata, lupakan saja, orang yang berpikiran terbuka tidak bertengkar dengan yang remeh. Aku akan memaafkanmu sekali ini. Cepat dan buka. Petik 2 Saya baik-baik saja. Anda tidak perlu membantu saya. Yan Suihen memberi isyarat agar Zuan bersembunyi saat membalas. Zuan pertama kali memanggil Mosi untuk memudahkan dirinya bersembunyi. Mata Yan Suihen dengan cepat melebar. Mengapa orang itu menghilang ke udara tipis? Bahkan dengan persepsi peringkat Grandmaster-nya, dia tidak melihat bagaimana orang lain itu menghilang. Yun Jianyu memanggil lagi, terdengar serius. Jika kamu baik-baik saja, kamu tidak akan menekankan bahwa kamu baik-baik saja. Pasti ada yang salah. Mata Yan Suihen melebar saat dia menjawab, tapi aku tidak mengatakan hal seperti itu. Tentu saja kamu tidak bisa berbicara. Saya sepenuhnya memahami situasi Anda, Anda mungkin tidak bisa mengatakan apa yang sebenarnya ingin Anda katakan sekarang. Tidak apa-apa, Anda hanya perlu menjawab ya atau tidak untuk pertanyaan saya. Yun Jianyu secara khusus mengubah transmisi ki ketika dia mengatakan itu. Dia bahkan menambahkan, ingat, kamu harus bersikap natural. Yan Suihen tiba-tiba terjebak dalam badai besar. Dia tidak akan pernah berharap Yun Jianyu berasumsi dia berada dalam situasi seperti itu. Apakah seorang pria menyelinap ke kamarmu? Yun Jianyu dengan cepat bertanya. Tidak, Yan Suihen segera menjawab. Zuan bingung. Kenapa dia tiba-tiba mengatakan itu? Apakah mereka berbicara melalui ki? Yun Jianyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Dia menjawab, Kamu cukup pintar, Anda tahu untuk mengatakan sebaliknya. Saya mengerti, siapa orang ini? Apakah mereka manusia, ras ular, atau mungkin dari ras iblis yang berbeda? Yan Suihen terdiam. Dia membalas, berhenti menebak secara acak. Dia benar-benar panik saat ini. Ketika dia melihat Zuan masih mondar-mandir, dia menatapnya. Niatnya jelas, mengapa Anda belum menyembunyikan diri? Zuan mengangkat bahu. Tidak ada tempat untuk bersembunyi di sini, kau tahu. Ada lemari pakaian, tapi setelah apa yang terjadi sebelumnya, memeriksanya pasti akan menjadi insting pertama Yun Jianyu. Adapun tempat lain, karena Yan Suihen terbiasa dengan lingkungan yang sederhana dan tenang, dia memastikan agar Yu Yan Luo mengatur ruangan kecil yang rapi. Namun, itu membuatnya jadi tidak ada tempat untuk bersembunyi sama sekali. Berhenti menebak, Yun Jianyu mengerutkan kening. Dia melanjutkan, itu berarti aku salah menebak. Jangan bilang Zuan datang. Dahi Yan Suihen menjadi gelap. Ada apa dengan penyihir ini? Tidak peduli apa yang dia katakan, wanita lain akan selalu menafsirkannya dengan cara yang aneh. Bagian terburuknya adalah dia semakin dekat dan dekat. Apakah orang lain itu satu orang atau lebih? Tanya Yun Jianyu, melihat sekelilingnya. Dia berpikir bahwa begitu dia masuk, dia harus siap. Kalau tidak, dia akan terlihat buruk jika pihak lain melukai wanita batu dingin itu. Apakah menurutmu klan leader Manor Ras Ular yang mulia adalah pasar tertentu? Mengapa ada orang yang bisa menyelinap masuk? Setelah berpikir sebentar, Yan Suihen memutuskan untuk menggunakan logika untuk melawannya. Kalau bukan pasar, berarti tidak banyak orang. Oh, hanya ada satu orang. Mata Yun Jianyu berbinar. Dan karena kamu mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menyelinap masuk, ini berarti salah satu dari orang-orang bangsawan ini telah memutuskan untuk melakukan kejahatan. Yan Suihen merasa seolah-olah dia akan menjadi gila. Dia menjawab, Penyihir, Apakah kamu gila? Kami sedang berbicara melalui Ki sekarang. Jika memang ada sesuatu, mengapa saya tidak memberitahu Anda saja? Petik 2. Itu mungkin tidak terjadi. Yun Jianyu mencibir. Kamu berasal dari sekte ortodoks, yang berarti kamu peduli dengan banyak hal. Ada kemungkinan Anda sedang diancam oleh seseorang saat ini. Ada kemungkinan besar bahwa seseorang mungkin mengetahui sesuatu yang menempatkan Anda sepenuhnya pada belas kasihan mereka, dan itulah mengapa Anda tidak dapat mengatakan yang sebenarnya. Dia mulai berpikir dalam hati, Jika hanya ada satu orang, itu tidak akan sulit untuk dihadapi. Meskipun dia terluka, dia memiliki visi dan pengalaman seorang Grandmaster. Selanjutnya, dia berasal dari sekte suci, membuatnya mahir dalam berbagai metode pembunuhan. Tidak akan terlalu sulit baginya untuk menghadapi musuh biasa sama sekali. Orang yang paling suka menggertakku mungkin adalah kamu. Yan Suehen menjawab dengan waspada. Apakah wanita ini pembaca pikiran yang aneh? Dia terus berusaha mengusir Yun Jianyu, namun orang lain itu semakin dekat dan semakin dekat dengan kebenaran. Sepertinya kamu memiliki sedikit kebencian terhadap apa yang terjadi selama beberapa hari terakhir ini. Tapi hanya aku yang bisa menggertakmu, bagaimana saya bisa membiarkan orang lain menggertak Anda? Yun Jianyu menjawab, senyumnya dengan cepat memudar. Besiaplah, aku akan menerobos masuk. Bekerja samalah denganku untuk mengalahkan itu. Yan Suehen segera panik. Jika dia tahu bahwa semuanya akan menjadi seperti ini, dia hanya akan mengatakan bahwa Zuan yang hadir. Namun, dia telah berusaha menyembunyikannya sepanjang waktu. Jika Yun Jianyu benar-benar menerobos masuk dan melihat mereka berdua bersama, tidak mungkin dia bisa menjelaskan semuanya dengan benar. Ketika dia mendengar Yun Jianyu mulai menghitung mundur, dia tahu bahwa tidak ada yang dia katakan akan berarti lagi. Dia segera mendesak Zuan untuk bersembunyi, tetapi untuk beberapa waktu, dia sudah memperhatikan bahwa benar-benar tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi. Tatapannya beralih ke tempat tidur di sebelahnya. Dia mengertakkan gigi, lalu menarik Zuan ke sisi tempat tidur, mendorongnya ke bawah selimut. Dia mendesis, jangan katakan apa-apa. Kemudian, dia juga melompat ke tempat tidur dan menutupi dirinya dengan selimut. Hampir pada saat dia melakukan itu, pintu dengan cepat dibuka. Cahaya kuning samar mengelilingi tempat itu, dan tekanan dari seorang Grandmaster langsung memenuhi ruangan. Bab 1219, sepenuhnya kosong. Yun Jianyu bermaksud menggunakan lentera permaisuri untuk membekukan semua orang di dalam, bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk menyakiti Yan Suihan. Saat dia menerobos masuk ke dalam ruangan, dia mengamati seluruh tempat dengan matanya yang tajam. Namun, dia tidak melihat siapapun. Jantung Yan Suihan berdetak kencang, tetapi dia masih melakukan yang terbaik untuk tetap tenang. Dia memprotes, aku sudah bilang itu baik-baik saja, tapi kamu tidak akan percaya padaku. Anda hanya harus menyebabkan semua masalah ini. Petik 2 Yun Jianyu mengerutkan kening dan berkata, ada yang aneh denganmu. Apa maksudmu? Ada yang aneh denganku. Yan Suihan berseru, panik. Bukankah penyihir ini terlalu tajam? Aku juga tidak tahu, jawab Yun Jianyu. Namun, dia tidak menurunkan kewaspadaannya dan malah mulai melihat sekeliling. Segera setelah itu, matanya mendarat di lemari. Ketika dia melihat Yun Jianyu berjalan menuju lemari pakaian, Yan Suihan berterima kasih kepada surga bahwa dia tidak menyuruh Zuan untuk bersembunyi di sana. Kalau tidak, mereka akan segera terekspos. Namun, dia kemudian ingat di mana Zuan bersembunyi. Wajah cantiknya secara tidak sengaja memerah. Aku benar-benar akan gila. Bagaimana saya bisa membiarkan dia bersembunyi di tempat itu? Jika Yun Jianyu tahu, aku akan sangat malu untuk melanjutkan hidup. Dia tidak menyadarinya pada awalnya, tetapi dia sebenarnya sudah bangkrut. Pada awalnya, itu hanya karena dia tidak ingin Yun Jianyu mengetahui rahasianya. Tetapi sekarang, dia jatuh semakin dalam ke dalam lubang yang telah dia gali untuk dirinya sendiri. Zuan juga sedikit terpana. Dia baru saja akan mengatakan, kita sebaiknya menjelaskan ini kepada Yun Jianyu dan selesai dengan itu. Bagaimanapun, dia berada di pihak yang sama. Bahkan jika dia menginginkan semacam bukti, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Namun sekarang, sedetik kemudian, Yan Sui Hen telah mendorongnya tepat di bawah selimutnya. Saat dia menghirup aroma yang indah dan merasakan tubuh yang lembut dan hangat menyentuhnya, dia merasa seperti sedang bermimpi. Dia tanpa sadar mencubit pahanya sendiri untuk memeriksa apakah semua ini nyata. Ah, Yan Sui Hen berteriak ketakutan. Yun Jianyu tiba-tiba berbalik, bertanya, ada apa? Tidak ada, jawab Yan Sui Hen, seluruh wajahnya merah. Apakah kamu sudah selesai? Keluar dari sini sudah. Yun Jianyu memiliki senyum ambigu ketika dia bertanya, mengapa saya merasa seolah-olah Anda memiliki hati nurani yang bersalah? Apakah aku punya alasan untuk merasa bersalah padamu? Yan Sui Hen menjawab, berpura-pura tenang. Sulit dikatakan, kata Yun Jianyu sambil tiba-tiba membuka lemari pakaian di sebelahnya. Baru pada saat itulah Yan Sui Hen memiliki kesempatan untuk bertanya kepada Zuan melalui Ki, mengapa kamu mencubitku? Zuan menjawab dengan malu, saya pikir saya sedang bermimpi, jadi saya hanya memeriksa untuk memastikan bahwa saya tidak bermimpi. Lalu kenapa kamu tidak mencubit dirimu sendiri? Yan Sui Hen mendesis, menggertakkan giginya karena marah. Apakah kamu percaya padaku jika aku memberitahumu bahwa aku mencubit orang yang salah? Jawab Zuan lemah. Persetan aku akan percaya itu. Bentak Yan Sui Hen. Dia berpikir dalam hati, bagaimana bisa ada seseorang yang tidak tahu malu ini. Aku pasti sudah gila menyembunyikannya di balik selimutku sendiri. Itu pasti karena skill sialan itu. Begitu Yun Jianyu pergi, aku akan segera menyingkirkan skill bodoh, Love is more solid than gold ini. Kalau begitu, aku tidak akan berhubungan dengan orang ini lagi. Anda telah berhasil mengendalikan Yan Sui Hen untuk plus 233 plus 233 plus 233. Dia bisa merasakan panas mendidih dari tubuh Zuan. Jantungnya berdebar seperti orang gila, seluruh tubuhnya menjadi tegang. Yang paling dia khawatirkan saat ini adalah Zuan akan menggunakan kesempatan itu untuk memanfaatkannya. Meskipun dia masih berpakaian, itu semua pakaian tidur. Jika tangannya bergerak sedikit, dia akan dengan mudah mencapai tubuhnya. Menurut semua informasi yang dia kumpulkan tentang dia sebelumnya, Zuan ini benar-benar cabul. Dia memiliki segala macam kekasih yang berbeda di sisinya. Ekspresinya berubah agak dingin. Dia berpikir dalam hati, jika dia berani mengambil keuntungan dariku, aku harus membunuhnya bahkan jika rahasianya terbongkar. Kalau begitu, aku akan mengakhiri hidupku sendiri. Orang mati tidak perlu mendengarkan desas-desus dan fitnah. Tapi yang mengejutkannya adalah dia benar-benar bertindak dengan benar. Selain cubitan itu, dia tidak melakukan hal lain. Itu belum semuanya, dia bahkan sengaja bergeser sedikit ke samping, seolah-olah untuk menghindari kontak dengannya. Apakah saya benar-benar mengerikan berada di sekitar? Apakah saya sama dengan nenek tua di matanya? Yan Suihan merasa sangat tidak enak ketika dia memikirkan itu. Anda telah berhasil mengontrol Yan Suihan untuk plus 377 plus 377 plus 377. Zuan benar-benar bingung. Kenapa kau semakin marah padaku saat aku mencoba menjadi pria terhormat? Apakah Anda ingin saya menyentuh Anda atau sesuatu? Tapi tentu saja, dia menyimpan pemikiran itu untuk dirinya sendiri. Dia tidak berani mengambil keuntungan darinya seperti itu. Sementara itu, Yun Jianyu baru saja selesai memeriksa lemari. Dia berseru, Hah, tidak ada orang di sini. Yan Suihan dengan cepat berkata, Aku sudah memberitahumu berkali-kali, tetapi kamu tidak percaya padaku dan terus memikirkan teori konspirasi anehmu. Keluar sudah. Saya ingin tidur. Yun Jianyu memindai ruangan sekali lagi. Tata letak ruangan itu sederhana, dan setelah menyapu, dia memang tidak melihat siapapun. Dia bahkan memindai tempat itu dengan kinya, tetapi dia masih tidak merasakan apa-apa. Bagaimana mungkin dia tahu bahwa Zuan bersembunyi di balik selimut? Lingkungan itu bisa dianggap kegelapan mutlak, jadi dengan tersembunyi dalam kegelapan, tentu saja dia tidak akan merasakannya. Apakah aku benar-benar hanya terlalu memikirkan sesuatu? Yun Jianyu merenung dengan cemberut. Dia baru saja akan pergi ketika matanya tiba-tiba berkedip, dan dia berbalik ke arah tempat tidur. Sosok Yan Suihan tinggi dan ramping, bukankah selimutnya terlalu banyak membengkak? Yan Suihan merasa jantungnya berdetak kencang saat melihat Yun Jianyu melihat ke arahnya. Dia dengan cepat menarik Zuan lebih dekat ke dirinya sendiri. Ini semua salah anak nakal ini. Mengapa saya tidak pernah melihat Anda bertindak seperti pria yang normal? Namun Anda pindah sejauh ini bahkan Yun Jianyu menyadari ada sesuatu yang salah. Wajah Zuan sedikit tertekan karena seberapa dekat dia ditarik. Hanya siapa yang mengambil keuntungan dari siapa di sini? Tetap saja, dia adalah seseorang yang telah melalui bagian kesulitannya. Meskipun tekanannya sangat tinggi, Yan Suihan masih tetap tenang di permukaan. Dia bertanya, Apa? Jangan bilang menurutmu ada seseorang yang disembunyikan di balik selimut ini. Napas Yun Jianyu tertahan di tenggorokannya. Keduanya telah saling berhadapan selama bertahun-tahun. Meskipun dia tidak berbohong kepada saingannya, dia harus mengakui bahwa wanita sedingin batu ini menjalani kehidupan yang murni. Dia akan merasa tidak nyaman bahkan sedikit dekat dengan seorang pria, jadi bagaimana mungkin dia bisa melakukan hal seperti itu? Tapi benih keraguan telah ditanam di dalam dirinya, dan itu tumbuh. Jika dia tidak bisa menyelesaikan hari ini, dia mungkin tidak bisa tidur nyenyak untuk waktu yang lama. Karena itu, dia berjalan sambil tersenyum dan menjawab, Siapa yang kita bicarakan di sini? Anda pria abadi yang jernih seperti es dan murni seperti batu giyok. Tentu saja tidak mungkin seorang pria disembunyikan di balik selimutmu. Begitu banyak hal yang terjadi hari ini, jadi aku mungkin agak terlalu curiga dan tidak bisa tidur. Kalau begitu, mengapa kita bersaudara tidak mengobrol dengan baik? Yan Suehen benar-benar akan runtuh di bawah tekanan sekarang. Dia membalas, Siapa adikmu? Menjauh dari saya. Ayolah, jangan seperti itu. Kita berada di tanah asing sekarang, jadi aku merasa agak aneh tidur sendirian. Kenapa kita tidak tidur bersama saja? Yun Jianyu menyarankan, bergerak untuk melompat ke dalam selimut Yan Suehen. Yan Suehen mengutup dalam hati, Anda adalah master sekte iblis yang menakutkan, yang dikenal garang dan kejam, dan lebih jauh lagi adalah grandmaster yang agung. Orang sepertimu takut tidur sendirian. Yun Jianyu jelas belum melepaskan keraguannya dan ingin melihat apa yang ada di dalam selimut. Tapi Yan Suehen tidak bisa memikirkan hal lain untuk menghentikannya. Ketika dia memikirkan apa yang akan terjadi jika Yun Jianyu mengetahui Zuan ada di dalam selimutnya, atau tentang ekspresi terkejut cuyan jika dia mengetahuinya, serta bagaimana dia akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia, kepalanya benar-benar kosong. Aku sudah selesai. Yun Jianyu menjadi semakin curiga ketika dia merasakan detak jantung Yan Suehen menjadi semakin cepat. Dia dengan cepat meraih sudut selimut, lalu perlahan-lahan mulai menariknya menjauh. Bab 1220. Kepala Yan Suehen menjadi kosong. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Fakta bahwa dia telah mencapai peringkat grandmaster berarti dia telah mengalami situasi berbahaya yang tak terhitung jumlahnya, namun semuanya ditambahkan bersama tidak dapat dibandingkan dengan saat ini. Namun, saat dia hendak mengakui nasibnya, sebuah sosok tiba-tiba melintas melewati jendelanya. Siapa ini? Yun Jianyu memanggil. Dia sudah sangat waspada sejak awal. Meskipun orang itu telah bergerak sangat cepat, itu tidak luput dari deteksinya. Dia menendang dan mengejar mereka. Sepertinya memang ada seseorang yang ingin menyakiti Yan Suehen. Orang itu benar-benar berhasil lolos dari deteksinya. Dia akan memeriksa tempat tidur, jadi mereka mungkin melihatnya sebagai kesempatan untuk bergerak. Bahkan setelah Yun Jianyu pergi, jantung Yan Suehen terus berdebar. Itu sangat keras sehingga dapat terdengar bahkan tanpa indera pembudidaya yang ditingkatkan. Dia hendak mengatakan sesuatu kepada Zuan, tetapi selimutnya terbalik dan sesosok tubuh bergegas keluar sebelum bersembunyi di lemari. Pintu lemari bahkan tidak tertutup rapat, mereka tetap di posisi yang sama setelah Yun Jianyu memeriksanya. Tentu saja, itu berarti salah satu pintunya setengah terbuka. Zuan melakukan yang terbaik untuk bersembunyi di dalam. Kecuali seseorang melihat dari dekat, akan sulit untuk memperhatikannya. Dia berkeringat dingin. Jika dia ditemukan saat itu, akan sangat sulit untuk menjelaskan dirinya sendiri. Untungnya, dia telah memanggil Daji pada saat yang paling penting untuk menarik Yun Jianyu pergi. Yan Suehen sedikit terkejut, tetapi dia dengan cepat bereaksi. Dia merasa kagum dengan pemikiran cepat Zuan dalam hati. Tempat paling berbahaya malah menjadi tempat teraman. Yun Jianyu baru saja memeriksa lemari pakaian, yang akan membuatnya menjadi titik buta dalam pemikirannya. Dia tidak akan memperhatikan daerah itu lagi. Tapi ekspresinya menjadi semakin aneh. Gerakan kawan ini sepertinya sangat terlatih. Apakah dia sering melakukan hal seperti ini atau apa? Yun Jianyu dengan cepat kembali dengan ekspresi mengerikan. Apa yang terjadi? Apakah kamu kehilangan dia? Yan Suehen bertanya. Zuan tidak lagi di bawah selimut, jadi dia merasa jauh lebih tenang. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Kemampuan gerakan orang itu terlalu cepat, dan mereka benar-benar menghilang dalam sekejap. Sepertinya luka saya telah mempengaruhi saya lebih dari yang saya kira, jawab Yun Jianyu, merasa sangat kesal. Orang itu begitu dekat, namun seorang Grandmaster seperti dia telah kehilangan jejak mereka. Itu benar-benar agak memalukan. Apakah kamu pikir itu mungkin karena kamu terlalu curiga? Yan Suehen berkomentar dengan dingin. Pada saat yang sama, dia ingat bagaimana Zuan mengingat Mosi, bahkan dia tidak melihat apa-apa. Mungkinkah yang di luar dipanggil oleh Zuan? Tubuhku terluka, tapi mataku tidak. Bagaimana mungkin ada kesalahan? Yun Jianyu membentak dengan tidak sabar. Pada saat yang sama, dia menatap Yan Suehen dengan ragu dan bertanya, siapa orang itu sebenarnya? Bagaimana saya tahu? Yan Suehen menjawab, dia merasa hebat. Huff, aku sangat takut sebelumnya, sekarang giliran Anda yang merasa frustrasi. Kamu sepertinya melindungi orang ini, kata Yun Jianyu, memberinya tatapan curiga. Yan Suehen mendengus dingin dan berkata, kamu satu-satunya yang terlalu curiga sejak awal, mengira seseorang menyelinap ke kamarku atau semacamnya. Bahkan ketika saya mencoba menjelaskannya kepada Anda, Anda tidak percaya. Sekarang kamu percaya, kan? Mengapa aku merasa seolah-olah kamu senang tentang ini karena suatu alasan? Tanya Yun Jianyu. Dia merasa ada yang aneh dengan ekspresi Yan Suehen, bahwa perbedaan dari sebelumnya terlalu besar. Saya baru saja melihat Grandmaster hebat seperti Anda sedikit menderita, tentu saja saya akan merasa senang. Yan Suehen merasa benar-benar santai saat ini, jadi dia memulai serangan baliknya. Tatapan Yun Jianyu tiba-tiba beralih ke selimut. Dia berkata, saya melihat Anda memegang selimut seolah-olah hidup Anda bergantung padanya ketika saya datang lebih awal. Jangan bilang ada rahasia luar biasa di bawah sana. Meskipun dia mengejar sosok itu, dia juga kembali dengan cepat. Selanjutnya, dia juga memperhatikan apa yang terjadi di ruangan itu. Tidak mungkin ada waktu bagi orang itu untuk keluar. Ekspresi Ina Suehen menjadi dingin. Dia membentak, penyihir, orang seperti apa yang kamu anggap aku? Ekspresi Yun Jianyu juga menjadi sedikit tidak wajar. Dia tidak percaya bahwa Yan Suehen akan menyembunyikan seseorang di balik selimutnya. Tapi dia sudah mencari di seluruh ruangan, dan reaksi Yan Suehen juga mencurigakan. Aku hanya bermain-main denganmu, kata Yun Jianyu. Terlepas dari kata-kata itu, dia dengan cepat meraih selimut, tidak memberi Yan Suehen waktu untuk bereaksi. Matanya dengan cepat menyipit, karena selain Yan Suehen sendiri, tidak ada yang aneh sama sekali. Apakah saya benar-benar salah menebak? Ah! Yan Suehen berteriak dan duduk tegak. Dia menangis, penyihir, ada apa denganmu? Yun Jianyu merasa sedikit malu. Namun, dia terbiasa bertindak dengan cara yang sombong, jadi bukan gayanya untuk mengakui kesalahan. Ketika dia melihat bahwa Yan Suehen sangat terluka, namun masih berani membantah, dia merasa kesal. Dia meraih wanita lain dan meletakkannya di lututnya lagi. Penyihir, apa yang kamu lakukan? Yan Suehen berteriak dengan marah karena khawatir. Yun Jianyu menggosok tangannya dan berkata, saya datang kesini dengan niat baik, namun Anda benar-benar memperlakukan saya dengan sangat kasar. Kalau begitu, kamu pantas dihukum. Zuan memiliki ekspresi aneh. Sepertinya Yan Suehen akan menderita lagi. Tapi Yun Jianyu benar-benar sudah sering melakukannya. Jangan bilang dia merasa seolah-olah dia tidak akan bisa melakukan ini lagi setelah Yan Suehen pulih dari luka-lukanya. Yan Suehen berjuang dengan panik. Itu adalah satu hal baginya untuk dipukuli secara rahasia, karena itu hanya akan terjadi di antara mereka berdua. Dia hanya akan membalas dendam setelah dia pulih. Tapi Zuan masih ada di sana. Dipukul oleh Yun Jianyu tepat di depannya. Lupakan seorang Grandmaster, itu adalah penghinaan yang bahkan seorang wanita biasa pun tidak akan mau menerimanya. Namun, lukanya terlalu serius, dan dia sama sekali bukan tandingan Yun Jianyu. Bahkan setelah berjuang untuk sementara waktu, dia masih dengan kuat didorong ke bawah oleh Yun Jianyu, tidak bisa bergerak lagi. Pa! Sebuah tamparan keras dan jelas terdengar. Ekspresi puas muncul di wajah Yun Jianyu. Yan Suehen dipermalukan dan marah. Dia benar-benar dipukul tepat di depan Zuan. Dia mendesis, penyihir, kamu harus membunuhku sekarang juga. Kalau tidak, begitu saya pulih, saya pasti akan membayar ini seratus kali lipat. Petik 2. Yun Jianyu agak malu. Namun, dia berseru. Hah! Mengapa reaksi anda kali ini begitu hebat? Bukankah kamu hanya diam-diam menerimanya dua kali terakhir? Petik 2. Zuan dan Yan Suehen terdiam. Penyihir, lepaskan aku. Yan Suehen memprotes. Dia merasa seolah-olah dia akan menjadi gila. Dia mulai berjuang lagi. Yun Jianyu tersenyum dan menjawab, tes-tes. Semakin anda berjuang, semakin saya bersemangat. Petik 2. Kau benar-benar cabul. Yan Suehen mengeluh. Dia ingin menangis. Itu adalah satu hal yang dipukuli secara pribadi, tetapi Zuan dapat melihat semuanya saat ini. Bagaimana dia bisa mengangkat kepalanya lagi di masa depan? Yun Jianyu mencibir. Kamu benar-benar berani mengutupku. Sepertinya anda belum cukup menderita. Saya akan memberi anda pelajaran dengan benar hari ini. Petik 2. Kemudian, dia merobek celana Yan Suehen dan meletakkan telapak tangannya di bawah putih dan putih wanita lain itu. Tamparan keras dan jelas bergema di seluruh ruangan untuk waktu yang lama. Bagaimana Yan Suehen bisa menghentikannya? Ketika dia merasakan sedikit hawa dingin dari bawah, seluruh otaknya menjadi kosong. Zuan membuka mulutnya. Otaknya juga sedikit berdering. Bagaimana dia bisa mengharapkan adegan yang begitu mengejutkan? Wow, aku tidak menyangka wanita sedingin batu sepertimu memiliki elastisitas seperti itu di sini. Yun Jianyu menghela nafas dengan takjub. Tiba-tiba, dia melihat dua garis air mata menetes dari mata Yan Suehen. Dia melompat ketakutan dan bertanya, kamu tidak perlu pergi sejauh itu, kan? Saya bukan laki-laki, jadi bagaimana jika anda dipukul oleh saya? Anda membuat saya terlihat seolah-olah saya mencuri kemurnian anda atau sesuatu. Petik 2. Terima kasih.